Perjamuan pernikahan sangat bising. Pertempuran ketiga sepuluh hari yang lalu membuat semua orang sangat lelah. Mereka telah menyelesaikan pertempuran selama sepuluh hari terakhir. Hari ini, mereka akhirnya bisa beristirahat sejenak. Karena semua orang ingin minum dengan gembira di pesta pernikahan, anggur klan Ning sangat enak. Rasanya enak dan tidak mudah mabuk. Mereka bisa minum dalam waktu lama. Orang-orang dari setiap klan teratas mulai berpindah-pindah. Setelah beberapa saat, enam klan teratas mulai berpindah-pindah. Di bawah inisiatif klan Ning, klan Ning dan klan Jiang juga berpindah-pindah. Namun, klan Jiang tidak memenuhi syarat untuk berkomunikasi dengan lima klan teratas lainnya. Lagi pula, perbedaan antara klan teratas dan klan teratas terlalu besar. Mereka tidak boleh berada di panggung yang sama. Klan Jiang memenuhi syarat untuk berkomunikasi dengan klan Ning karena pernikahannya, tetapi mereka tidak memenuhi syarat untuk berkomunikasi dengan klan teratas lainnya. Orang-orang dari klan Jiang mengetahui hal ini dengan sangat baik, jadi mereka tidak akan meminta penolakan dan mencoba berkomunikasi dengan klan teratas lainnya. Bahkan jika klan teratas akan memberi mereka muka karena klan Ning, klan Jiang tidak akan menjilat klan teratas lainnya. Sebaliknya, klan teratas akan membenci mereka dan membuat klan Ning tidak bahagia. Luan duduk dengan tenang di sudut klan Jiang. Baginya, klan Lu, klan Ning, klan He, dan klan Wen dapat dibedakan karena dia telah melihat tiga yang pertama dengan matanya sendiri. Dia telah mendengar tentang klan Wen dari Jiang Xiao. Adapun dua klan lainnya, dia tidak tahu banyak tentang mereka. Dia hanya tahu bahwa mata mereka berubah ketika mereka memasuki alam Dewa Iblis. Namun, dia tidak mengetahui nama keluarga mereka. Itu adalah hal pertama yang perlu dia ketahui. Selama perjamuan, orang-orang dari klan yang berbeda akan saling menyapa dengan namanya. Tidak dapat dihindari bahwa mereka akan membicarakan nama keluarga mereka. Segera, Luan mengkonfirmasi nama keluarga kedua klan tersebut. Klan Meng dan klan Ding. Apalagi saat Ning Tian Chang, pemimpin klan Ning, sedang berbicara dengan kedua pemimpin tersebut. Dia dengan jelas memanggil nama mereka. Mereka adalah Meng Ao, pemimpin klan Meng, dan Ding Ge, pemimpin klan Ding. Setelah mengetahui nama keluarga kedua klan tersebut, klan Hachiko sepenuhnya memahami nama keluarga klan teratas dari Rasroh. Pada saat yang sama, selama percakapan antara Ning Tian Chang dan para pemimpin klan teratas lainnya, Luan membenarkan bahwa pemimpin klan Wen adalah Wen Zhongli dan pemimpin klan He adalah Hekyong. Satu-satunya yang namanya tidak jelas adalah pemimpin klan Lu. Tentu saja, Ning Tian Chang bukannya tidak menyapa Lusuan. Sebaliknya, klan Lu adalah klan yang paling kuat, dan Ning Tian Chang adalah orang pertama yang menyambut Lusuan. Hanya saja semua orang baru saja mulai berbicara dan suasananya terlalu berisik, sehingga Luan tidak dapat mendengar percakapan mereka. Namun pesta pernikahan berlangsung dari sekarang hingga malam hari, yang berarti masih banyak waktu dan kesempatan untuk belajar lebih banyak. Bahkan jika dia tidak melakukan apapun dan hanya duduk di sana, dia masih bisa mendapatkan banyak keuntungan. Setelah beberapa waktu, Ning Ji dan Jiang Xiao kembali sebagai sepasang pengantin baru. Mereka sudah berganti pakaian pas, namun masih mengenakan baju pengantin baru. Wajar saja jika mereka berdua harus pergi ke berbagai tempat untuk bersulang, namun mereka hanya bertukar sapa kemana-mana. Jiang Xiao dan Ning Ji tidak mengenal satupun dari orang-orang ini. Ning Tian Chang lah yang memimpin mereka berdua. Kali ini, Luan bisa mengunjungi Jiang Xiao secara terbuka. Bagaimanapun, dia adalah boneka, Jiang Xiao, jadi wajar saja jika dia mengawasi Jiang Xiao. Dengan bantuan gerakan Jiang Xiao, dia dapat mengingat wajah dan karakteristik tokoh-tokoh penting dari klan teratas. Ketika Ning Ji dan Jiang Xiao selesai menyapa kemana-mana, mereka tentu saja harus kembali ke keluarga Ning. Faktanya, bagi keluarga Ning, Jiang Xiao juga merupakan keberadaan yang sangat aneh. Hanya sedikit orang yang pernah melihatnya sebelumnya. Bahkan kakak laki-laki dan perempuan Ning Ji belum pernah melihatnya sebelumnya. Ning Ji membawa Jiang Xiao untuk menyapa para tetua keluarga Ning terlebih dahulu, dan kemudian membawanya ke teman-temannya. Menghadapi kakak laki-laki dan perempuannya, Ning Ji jelas lebih terbuka, tapi Jiang Xiao masih sangat sopan. Setelah menyapa keluarga Ning, mereka tentu saja harus pergi ke keluarga Jiang. Berbeda dari keluarga Ning, sebagian besar petinggi keluarga Jiang pernah melihat Ning Ji sebelumnya, jadi mereka sangat akrab dengannya. Mereka hanya datang untuk bersulang dan menyapa orang lain di keluarga Jiang. Namun, sejak mereka datang ke keluarga Jiang, mata Jiang Xiao selalu menatap Luan, dan tak lama kemudian, Ning Ji juga memperhatikan Luan. Ning Ji tidak berpura-pura tidak melihatnya. Sebaliknya, dia melangkah menuju Luan. Saudara Chu, mengapa kamu ada di sini? Ning Ji tidak menyembunyikan cara dia memanggil Luan dan berkata langsung. Orang-orang di sekitar terkejut, dan banyak orang menoleh. Luan menatap dua orang yang berdiri di depannya dan berkata dengan tenang, saya di sini untuk menghadiri pernikahan. Ah, Ning Ji tercengang. Setelah dia bereaksi, dia berkata sambil tersenyum, bukan itu maksudku. Maksudku kenapa kamu duduk di sini, dan kenapa kamu tidak menyapa. Mendengar ini, Luan menunjukkan ekspresi bingung dan berkata, lalu di mana saya harus duduk. Xiaoyer sudah menjadi anggota keluarga Ning, dan akan tinggal di keluarga Ning mulai sekarang. Kamu harus menemani Xiaoyer ke keluarga Ning, jadi kamu harus pergi ke keluarga Ning. Ning Ji memberi isyarat agar Luan bangun dan berkata, ayo pergi, aku akan mengantarmu ke sana. Luan mendengar ini dan memandang Jiang Xiao. Setelah melihat Jiang Xiao mengangguk, dia tidak menolak. Dia bangkit dan mengikuti keduanya ke keluarga Ning. Ning Ji dan Jiang Xiao telah selesai menyapa semua orang, jadi sekarang saatnya kembali ke keluarga Ning untuk beristirahat dan minum bersama semua orang. Saudara laki-laki dan perempuan Ning Ji secara alami melihat bahwa dia telah membawa kembali seorang pria yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ning Ji tentu saja tidak akan membiarkan Luan duduk di meja ini. Sebaliknya, dia mengatur agar dia duduk di meja lain, di mana ada dua penjaga yang bertanggung jawab melindungi Ning Ji saat itu. Setelah Ning Ji dan Jiang Xiao duduk, putra sulung Ning Tian Chang, Ning Xing Su, bertanya pada Ning Ji, siapa dia? Dia, namanya Cu Xing. Ning Ji berkata, dalam pertempuran sepuluh hari yang lalu, dia menyelamatkan nyawa seluruh tim, dan juga menyelamatkan nyawa Xiaoyer dan aku. Mendengar ini, saudara-saudari mengangguk menyadari. Ternyata ada anugerah penyelamat nyawa. Hal semacam ini biasa terjadi di medan perang, tetapi tampaknya kekuatan Cu Xing ini tidak tinggi. Mereka tidak mengharapkan dia untuk menyelamatkan mereka. Tapi, bagaimanapun juga, dia laki-laki. Kakak kedua Ning Ling sedikit mengernyit dan berkata, kebaikan adalah kebaikan, tapi tidak baik membiarkannya tetap di sini, terutama di sisi Xiaoyer. Ning Ji sedikit terkejut. Dia secara alami tahu apa yang dikhawatirkan oleh kakak kedua. Dia tersenyum dan berkata, kakak kedua, kamu salah paham. Dia pada awalnya adalah anak buah Xiaoyer. Dia telah mengorbankan rasa ilahinya kepada Xiaoyer. Ini adalah sesuatu yang diketahui oleh keluarga Jiang. Ah, semua orang sangat terkejut. Bagaimanapun, tidak ada yang menyangka bahwa itu akan menjadi pengorbanan rasa ilahi. Karena itu adalah pengorbanan rasa ilahi, tentu saja tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selain itu, tidak memungkinkan orang lain untuk bergosip. Setelah menerima jawabannya, saudara-saudari tentu saja tidak berkata apa-apa. Bagi mereka, Cusing hanyalah keberadaan yang tidak penting. Setelah Luan datang ke meja baru, dua orang keluarga Ning yang telah bekerja sama dengan Luan memperkenalkan identitas Luan kepada orang-orang di sekitar mereka. Mereka juga menjelaskan bahwa Luan telah mengorbankan rasa ilahinya kepada Jiang Xiao. Setelah mendengar ini, semua orang tiba-tiba mengerti. Tidak heran Tuhan kecil begitu yakin dengan pria ini. Duduk di sini, Luan masih diam. Namun, semua orang di meja tidak berpikir bahwa ini karena kepribadian Luan, tetapi karena pengorbanan rasa ilahi. Meskipun Luan terlihat sangat normal, di mata orang-orang ini, mereka selalu merasa bahwa dia tidak memiliki jiwa. Mereka hanya bisa menghela nafas. Bahkan jika dia mati, dia tidak ingin mengorbankan rasa ilahinya kepada orang lain. Jika tidak, itu berarti membiarkan orang lain menginjak-injak jiwa dan tubuhnya. Bagi Luan, semakin banyak kesalahpahaman yang dimiliki orang lain, semakin baik baginya. Mereka tidak akan meragukan identitasnya. Terlebih lagi, setelah duduk di keluarga Ning, dia menjadi lebih dekat dengan klan teratas lainnya. Secara khusus, yang dipedulikan Luan adalah klan di sisi kanan keluarga Ning adalah keluarga Lu. Luan tidak memandang keluarga Lu. Dia hanya mendengarkan dengan telinganya. Dia tidak ingin melakukan sesuatu yang disengaja. Orang-orang di meja itu sedang berbicara satu sama lain. Kecuali beberapa kata sapaan di awal, tidak ada yang memperhatikannya setelah itu. Di awal makan siang juga ada pertunjukan. Namun, sebagian besar pertunjukannya berkaitan dengan kekuasaan. Itu adalah hasil dari pengendalian kekuasaan yang dirancang dengan cermat. Setelah makan siang berakhir, hari sudah sore. Selama periode sebelum jamuan makan, semua orang tidak akan duduk di sini sepanjang waktu. Sebaliknya, mereka bisa meninggalkan jamuan makan dan berjalan-jalan. Keluarga Ning telah menyiapkan beberapa kotak besar untuk semua tamu. Setiap alun-alun memiliki pemandangan yang sangat indah. Bahkan ada gunung yang berdiri tegak. Setiap persegi sebanding dengan ukuran sebuah kota. Setiap orang dapat pergi ke alun-alun ini untuk bermain, atau mereka yang ingin berkomunikasi dapat menemukan tempat di mana tidak ada orang yang dapat diajak bicara. Ning Ji dan Jiang Xiao tentu saja tidak akan pergi. Mereka juga pergi ke alun-alun untuk berjalan-jalan. Di belakang mereka berdua ada dua pelayan, dan Lu An. 4072. Faktanya, bukan Jiang Xiao yang mengatakan bahwa Lu An harus pergi bersama mereka. Meskipun Jiang Xiao ingin mengatakannya, Ning Ji berbicara lebih dulu. Ning Ji punya tujuan. Entah itu membawa Lu An ke klan Ning atau memberitahu saudara laki-laki dan perempuannya bahwa Lu An mengorbankan kesadarannya untuk Jiang Xiao, itu untuk membiarkan Lu An berintegrasi ke dalam klan Ning lebih cepat dan tidak memberi alasan kepada orang lain untuk menolak. Sekarang, membawa Lu An bersamanya juga sama. Itu untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa dia cukup mempercayai orang ini untuk memasuki klan Ning. Dia melakukan ini karena Ning Ji menganggap Chu Xing sangat berguna. Dia tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi dia juga menemukan alam Raja Surgawi dari aliran cahaya absolut dan melarikan diri dari klan Bintang He. Lebih penting lagi, dalam pandangan Ning Ji, Lu An benar-benar dapat dipercaya karena dia mempercayai Jiang Xiao, jadi dia memiliki kepercayaan yang sama pada Lu An. Jadi ada banyak hal yang dia ingin Lu An lakukan untuknya. Lagi pula, di klan Ning, dia tidak mempercayai siapapun. Bahkan di dalam klan teratas, di permukaan tampak bahagia dan harmonis, namun kenyataannya, ada rencana jahat di mana-mana. Bahkan dua penjaga yang melindungi Ning Ji sebelumnya tidak dipercaya sama sekali. Sangat sulit menemukan seseorang yang benar-benar dapat dipercaya, dan Chu Xing adalah orang yang sempurna. Dalam hati Ning Ji, kesempurnaan Chu Xing bukan hanya karena dia bisa mempercayainya sepenuhnya, tetapi juga karena dia bukan anggota klan Ning. Ini berarti dia bisa berada di sisinya dan juga meninggalkan klan Ning untuk melakukan urusannya sendiri tanpa terikat oleh aturan klan Ning dan tidak harus mendengarkan perintah klan Ning. Karena itu, dia ingin Lu An berintegrasi ke dalam klan Ning sesegera mungkin. Ning Ji dan Jiang Xiao berjalan di depan, Lu An dan kedua pelayannya mengikuti di belakang, dengan jarak beberapa langkah. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak orang yang memberi selamat kepada Ning Ji dan Jiang Xiao. Segera, keduanya sampai di sebuah gunung besar di Alun-Alun. Gunung ini setidaknya setinggi seribu kaki dan terdapat banyak tanaman dari sungai Spirit Star di atasnya. Itu sangat subur. Mereka berlima berjalan di jalur pegunungan. Tentu saja, jalur pegunungan ini memiliki banyak pertigaan dan terhubung dengan jalur pegunungan lainnya, dan selalu ada beberapa pavilion di jalan tempat mereka beristirahat. Ketika mereka berlima berjalan setengah jalan mendaki gunung, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ning Ji Ning Ji segera berhenti dan menoleh untuk melihat ke kanan. Dia menemukan ada banyak orang di pavilion, dan orang-orang ini adalah teman-temannya yang sangat dikenalnya. Ning Ji tentu saja sangat senang melihat teman-temannya. Sulit untuk menemukan teman yang dapat dipercaya di keluarga Ning, tetapi mudah untuk menemukan teman di klan teratas lainnya. Ning Ji segera memimpin Jiang Xiao menuju pavilion. Jiang Xiao belum pernah melihat sebagian besar dari orang-orang ini sebelumnya. Mengapa kamu di sini? Ning Ji masuk ke pavilion dan langsung bertanya. Bukankah sama saja dimanapun kita berada? Tapi di jamuan makan, kita bahkan tidak berani berbicara. Jauh lebih nyaman untuk keluar. Salah satu pria itu berbicara. Lalu, dia memandang Jiang Xiao dan tersenyum. Halo, kakak ipar. Jiang Xiao tahu bahwa sebagian besar orang di pavilion adalah anak-anak dari para pemimpin klan teratas lainnya. Namun, burung-burung yang sejenis berkumpul bersama. Pada dasarnya mustahil bagi orang-orang ini untuk menjadi pemimpin klan muda. Mereka semua adalah anak bungsu dari pemimpin klan. Namun meski begitu, Jiang Xiao sangat senang dipanggil saudara ipar oleh orang-orang ini. Itu memuaskan kesombongannya. Ning Ji dan Jiang Xiao duduk dan mengobrol dengan orang banyak. Luan dan kedua pelayannya menunggu di luar pavilion. Kedua pelayan itu sangat pendiam dan siaga. Luan tidak bisa berbicara dengan kedua wanita itu, jadi dia menutup matanya. Dia telah berpikir sepanjang jalan. Sekarang, dia terus memikirkan tentang budidaya di laut pengetahuannya. Dalam spirit Rache, sebagian besar waktu dihabiskan untuk menunggu. Luan tidak bisa membuang waktu. Meskipun dia tidak bisa berlatih, cara berpikirnya saat ini sangat penting untuk kultivasi. Meski tidak seefisien duduk bersila di dalam gua, namun tidak jauh lebih lemah. Namun, penampilan Cusing jelas menarik perhatian orang-orang di pavilion. Bagaimanapun, itu seharusnya adalah pelayan di sisinya. Bagaimana bisa seorang pria muncul? Seseorang bertanya. Ning Ji secara alami menjelaskan kepada orang-orang ini lagi, dengan mengatakan, dia menyelamatkan hidup saya. Faktanya, saya melihatnya sebagai teman. Meskipun sekarang dia agak tertutup, dia adalah orang yang baik. Orang-orang di pavilion tidak menolak Luan. Mereka tidak memiliki arogansi klan teratas. Sebaliknya, mereka penasaran dengan orang yang telah mengorbankan rasa ilahi miliknya. Kalau begitu biarkan dia masuk dan duduk. Melihat semua orang tertarik, Ning Ji tentu saja tidak akan menolak. Dia segera menoleh ke Luan yang berdiri di luar pavilion dan berkata, Saudara Chu, masuk. Tentu saja, Luan mendengar suara itu. Dia membuka matanya dan menoleh untuk melihat orang-orang di pavilion. Dia lalu masuk. Setelah Luan masuk, dia duduk di kursi. Semua orang memandang Luan. Mereka tidak bisa tidak melihat dia dari atas ke bawah. Seolah-olah mereka sedang melihat makhluk hidup baru. Semua orang sangat penasaran dengan keadaan Luan. Mereka ingin mengetahui perbedaan antara orang yang telah mengorbankan rasa ilahi dan orang normal. Jadi mereka terus berbicara dengan Luan. Berapa umur kakak Chu tahun ini? Apakah kakak Chu punya istri atau anak? Saudara Chu, apakah kamu merasa tidak nyaman? Petik 2 petik 2. Orang-orang ini sangat penasaran. Mereka terus menanyakan informasi dan perasaan Luan. Menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang berceloteh, Luan tidak menjawab semuanya. Sebaliknya, dia menjawab dengan santai. Saya tidak merasa tidak nyaman. Saya tidak punya istri atau anak. Ada juga dua wanita di pavilion. Meskipun para wanita tidak mengenakan pakaian klan, masih ada simbol klan di suatu tempat di pakaian itu. Sehingga Luan dapat mengetahui bahwa salah satu dari mereka berasal dari klan Meng dan yang lainnya dari klan He. Rasa penasaran kedua wanita itu pun semakin besar. Mereka terus mengajukan pertanyaan kepada Luan dan menunjukkan antusiasme yang besar. Antusiasme ini bahkan membuat Jiang Xiao merasa tidak puas. Dalam hati Jiang Xiao, Luan adalah salah satu bangsanya. Bahkan jika pengorbanan indra ilahi itu palsu, dia tetap memperlakukan Luan sebagai salah satu bangsanya sendiri. Dia bahkan ingin membuka mulut dan menghentikan pembicaraan, tetapi dia tahu dia tidak bisa melakukannya. Sifat Luan yang introvert, ditambah dengan fakta bahwa dia hanya menjawab dengan beberapa kata sederhana, tidak hanya tidak membuat semua orang kehilangan minat, tapi juga membuat semua orang semakin tertarik. Jika Luan berkomunikasi dengan mereka seperti orang normal, mereka akan kehilangan minat. Semakin tidak biasa penampilan Luan, mereka semakin penasaran. Seolah-olah semua kelainan itu disebabkan oleh pengorbanan rasa ilahi. Dalam proses mengobrol, Luan juga secara bertahap mempelajari nama-nama beberapa orang. Dua wanita di pavilion itu adalah Meng Lu, putri kecil dari klan Meng, dan He Xin, wanita muda kedua dari klan He. Meng Lu, putri kecil dari klan Meng, sangat tertarik pada Luan. Di antara para pria, Ding Yuwei, tuan muda kedua dari klan Ding, sangat tertarik pada Luan. Seolah-olah fokus hari ini bukan lagi pada pasangan baru itu, melainkan pada Luan. Karena orang-orang ini terlalu antusias, hal itu membuat hati Jiang Xiao semakin merasa tidak puas, terutama saat kedua wanita itu berbicara dan tertawa bersama Luan. Mereka bahkan menggunakan kata-kata dan tubuh mereka untuk menggoda Luan, seolah-olah Luan telah berubah menjadi anak kucing atau anak anjing. Mereka ingin melihat bagaimana reaksi Luan. Keingintahuan semacam ini bukanlah keingintahuan yang penuh hormat, tetapi keingintahuan terhadap hewan peliharaan, yang membuat Jiang Xiao sangat tidak senang. Oleh karena itu, Jiang Xiao tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, jadi dia menolek ke Ning Ji dan berkata, ayo jalan-jalan. Ning Ji sedikit terkejut, tapi dia tentu saja tidak akan menolak permintaan istrinya. Dia segera menganggup dan berkata kepada semua orang, kalian boleh ngobrol, kami pergi dulu. Mengatakan itu, Ning Ji dan Jiang Xiao bangkit, Luan juga bangkit dan bersiap untuk pergi. Tapi saat ini, putri kecil dari klan Meng tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata kepada Ning Ji dan Jiang Xiao, bisakah kamu meninggalkan Cu Xing di sini? Begitu ucapan ini keluar, Ning Ji dan Jiang Xiao sama-sama terkejut dan menoleh ke arah Meng Lu. Dia menarik sekali, kamu bisa jalan-jalan dulu, dan ketika kamu kembali, kamu bisa menjemputnya dan biarkan dia menemani kita mengobrol. Mata Meng Lu penuh harapan saat dia berbicara. Petik 2. Petik 2. Jiang Xiao awalnya ingin pergi karena dia tidak ingin Luan berinteraksi dengan orang-orang ini. Dia juga tidak menyukai sikap orang-orang ini terhadap Luan, tapi tatapan memohon Meng Lu membuat Ning Ji dan dia tidak tahu harus berkata apa. Ning Ji memandang Jiang Xiao. Bagaimanapun juga, Luan adalah laki-laki istrinya, jadi terserah pada istrinya untuk mengambil keputusan. Wajah Jiang Xiao jelas tidak mau, dia menatap Luan. Di mata orang luar, itu terlihat normal, tapi nyatanya Jiang Xiao menanyakan pendapat Luan. Jika dia memberi isyarat penolakan, dia akan segera menolak dan membawa Luan pergi. Namun, Luan tidak melakukannya. Kemungkinan besar pria ini mengira ini adalah kesempatan bagus untuk membalas dendam, jadi dia tetap bersama orang-orang ini. Memikirkan hal ini, hati Jiang Xiao semakin marah. Dia tidak menyangka pria ini akan menanggung keluhan seperti itu untuk membalas dendam. Atau apakah pria ini menyukai dua wanita muda dari keluarga Meng dan Ding? Hati Jiang Xiao bahkan lebih marah, tapi dia tidak menunjukkannya. Dia berkata pada Luan, kalau begitu, kamu tetap di sini. Ning Ji, Jiang Xiao, dan kedua pelayan itu pergi, meninggalkan Luan di sini. Ketika mereka berempat pergi, beberapa orang di pavilion segera mendekati Luan dan duduk mengelilingi Luan. Meskipun Luan telah mengorbankan rasa ilahinya kepada Jiang Xiao, begitu Jiang Xiao bertanya tentang isi percakapan, tidak ada bedanya dengan berbicara tatap muka. Tapi bagaimanapun juga, Ning Ji dan Jiang Xiao tidak ada di sini, jadi semua orang secara naluriah merasa lebih mudah untuk berbicara. Tuan muda kedua kelanding, Ding Yu Wei, sangat penasaran dan berkata, mengapa Anda mengorbankan rasa ilahi Anda kepada Jiang Xiao? Bisakah Anda memberitahu saya secara detail? Luan mendengar ini dan melihat ke arah Ding Yu Wei. Meskipun masalah ini bukan rahasia, dia tetap menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona muda sulung mengatakan bahwa saya tidak bisa membicarakan hal-hal yang berkaitan dengannya dengan orang luar. Mendengar jawaban Luan, semua orang merasa sedikit kecewa. Masalahnya adalah mereka tahu bahwa Cusing tidak akan melanggar perintah Jiang Xiao, jadi tidak ada yang akan membuang-buang waktu untuk membujuknya. Pada saat ini, putri kecil Meng Klan, Meng Lu, segera bertanya, karena kamu tidak bisa membicarakan dia, bisakah kamu membicarakan dirimu sendiri? Siapakah Anda sebelum pemorbanan rasa ilahi? Awalnya, saya adalah seorang pedagang tunggal. Luan tidak menolak kali ini dan berkata, kemudian, saya bekerja di bawah bimbingan Tuan Muda keempat Klan Jiang. Semua orang mendengar ini dan tiba-tiba menyadari bahwa Cusing memiliki hubungan dengan Klan Jiang. Pada saat ini, Nona muda kedua He Xin tiba-tiba memikirkan sesuatu dan segera datang ke sisi Meng Lu dan mengatakan sesuatu kepada Meng Lu dengan rasa ilahinya. Wajah serius Meng Lu tiba-tiba bersinar, jelas sangat tertarik dengan apa yang dikatakan He Xin. Dia dengan cepat menganggup dan kemudian menatap Luan lagi. Meng Lu menunjukkan senyuman yang sangat manis dan berkata, Cusing, jika aku memberimu manfaat, maukah kamu pergi bersamaku? Begitu ucapan ini keluar, semua orang tercengang dan kemudian segera mengerti apa yang dibicarakan kedua wanita itu dan memandang Luan sambil tersenyum. Kata-kata He Xin sangat sederhana. Semua orang mengatakan bahwa pengorbanan spiritual sangat mendominasi dan sama sekali tidak dapat dipatahkan. Bahkan dalam kematian, ia tidak akan mengkhianati. Oleh karena itu, dia ingin Meng Lu mencoba menggoda Cusing. Dia ingin melihat apakah dia benar-benar kebal seperti rumor yang beredar. Semua orang tahu apa yang sedang dilakukan Meng Lu dan sepertinya mereka sedang menonton pertunjukan. Di bawah tatapan semua orang, Luan masih tidak memiliki ekspresi apapun dan tidak menjawab, tetapi bertanya, kemana? Hahaha. Balasan Luan membuat semua orang tertawa. Meng Lu juga tertawa gembira dan berkata, kami akan pergi kemanapun kamu ingin pergi. Apakah kamu ingin pergi ke grup Meng bersamaku? Saya akan mendengarkan perintah Nona. Jika Nona setuju, saya akan pergi, kata Luan. Hahaha. Jawaban Luan kembali membuat semua orang tertawa. Meskipun mereka mengira Luan akan langsung menolak, jawaban ini tidak mengejutkan mereka. Benar saja, pengorbanan rasa ilahi sangat berlebihan. Bahkan orang yang manis dan cantik seperti Meng Lu tidak dapat berhasil dirayu. Harus diketahui bahwa ada banyak orang yang memikirkan putri kecil klan Meng. Setelah tertawa, semua orang tentu saja tidak akan puas setelah menggoda Luan dua kali. Kalau tidak, Luan tidak perlu ditahan di sini. Meng Lu tersenyum lagi dan berkata, saya ingin tahu, setelah Anda memorbankan kesadaran spiritual Anda, Anda tidak akan kehilangan minat pada cinta, bukan? Hidup akan terlalu membosankan. Lihat aku, apa menurutmu aku cantik? Kata-kata Meng Lu membuat semua orang tersenyum. Mereka memandang Luan dengan penuh minat. Mereka ingin tahu bagaimana jawaban Luan. Semua orang memandang Luan. Luan juga memandang semua orang dan berkata, Nona tidak memberi saya perintah apapun dalam hal ini. Saya belum pernah menemukan cinta, tapi saya tertarik pada wanita. Hahaha. Semua orang mendengar jawaban Luan dan tertawa. Entah kenapa, tapi kata-kata, tertarik pada wanita, benar-benar membuat mereka merasa itu terlalu lucu. Nona kedua Heklan tertawa dan bertanya, apa pertanyaan kedua? Apakah menurutmu dia cantik? Luan mendengar ini dan memandang Meng Lu. Dia berkata, tidak buruk, rata-rata. Saat kata-kata tersebut keluar, tawa penonton tiba-tiba terhenti. Senyuman semua orang menjadi kaku. Semua orang memandang Luan dengan heran. Hexin juga sama. Dia segera menatap Meng Lu. Mereka benar-benar tidak menyangka Cu Sing akan mengatakan jawaban seperti itu. Mereka semua menunggu Cu Sing mengatakan, cantik. Lalu mereka akan menertawakan Cu Sing. Jawaban ini membuat semua orang lengah. Lebih penting lagi, Cu Sing saat ini tidak akan berbohong. Meskipun mereka tidak tahu apakah pengorbanan kesadaran spiritual memiliki kemampuan ini, namun jawaban Luan sebelumnya benar. Jadi sekarang mereka semua mengira Luan tidak berbohong. Jika dia mengatakan, rata-rata, dengan bercanda, itu bisa diterima. Tetapi untuk mengatakan jawaban ini dengan sangat serius, orang dapat membayangkan pukulan yang akan menimpa seorang wanita. Benar saja, wajah Meng Lu tiba-tiba menjadi dingin. Senyuman manis di wajahnya langsung menghilang. Tapi masalahnya adalah Meng Lu tidak bisa memperlakukan Luan seperti seorang pelayan. Ningji berkata bahwa dia memperlakukan Luan sebagai teman. Kalau tidak, dia akan menamparkan wajahnya. Semua orang merasa malu. Meng Lu memelototi Luan. Luan tidak peduli sama sekali. Dia masih duduk dengan tenang di kursi. Seolah-olah dia baru saja mengatakan apa yang seharusnya dia katakan. Wajah Hesin juga sangat malu. Dia segera membela Meng Lu dan berkata, menurutmu siapa yang cantik? Aku pernah melihat keindahan sebelumnya. Luan berkata dengan jelas, tapi ini hanya kebetulan. Aku tidak tahu namanya. Mendengar jawaban yang lain, Hesin mengerutkan kening dan berkata, bagaimana dengan saya? Apa yang kamu pikirkan tentangku? Hampir sama. Luan berkata, kamu hampir sama dengannya. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Hesin menjadi sangat muram. Sejujurnya, ketika Hesin menanyakan pertanyaan ini, hati para pria yang hadir menegang. Karena mereka semua merasa meminta penghinaan. Hesin dan Meng Lu memang sangat cantik. Hanya saja temperamen dan gaya mereka berbeda. Wajar jika pihak lain mendapat jawaban ini. Namun ini sekali lagi menunjukkan bahwa pihak lain sebenarnya tidak berbohong. Ini bahkan lebih menyebalkan lagi. Suasana tiba-tiba menjadi kaku. Tuan muda kedua dari keluarga Ding, Ding Yue, berinisiatif memecah kehaningan. Dia berkata kepada Luan, jangan bicara omong kosong. Meng Lu dan Hesin adalah wanita cantik yang diinginkan semua orang tetapi tidak bisa didapatkan. Kalau tidak, mengapa begitu banyak orang melamar mereka? Apakah keindahan di hatimu hanya imajinasimu? Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa wanita tercantuk di dunia adalah seperti ini. Jangan buta. Mendengar kata-kata Ding Yue, Luan menoleh untuk melihat. Dia tidak berdebat dengan pihak lain dan hanya berkata, baiklah. Kata-kata Ding Yue meredakan ekspresi Meng Lu dan Hesin. Namun, sangat sedikit perempuan yang mau mengakui kekalahan. Terutama wanita cantik seperti Meng Lu dan Hesin, mustahil bagi mereka untuk menelan ini. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka seseorang mengatakan bahwa penampilannya tidak buruk atau biasa. Kedua kata ini sangat kasar di telinga mereka dan mereka sama sekali tidak dapat menerimanya. Namun, bagi Luan, belum lagi Fuyu, dibandingkan dengan Yao dan si cantik yang keduanya hanya bisa dianggap biasa saja. Mungkin mengatakan bahwa mereka biasa adalah sebuah pujian bagi mereka. Perlu diketahui bahwa peradaban Ling sangat berbeda dengan peradaban Sengoku, terutama jika menyangkut urusan laki-laki dan perempuan. Mereka tidak seketat peradaban Sengoku, di mana ada aturan seperti laki-laki dan perempuan tidak boleh saling bersentuhan, dan laki-laki dan perempuan saja tidak boleh dekat satu sama lain. Sebaliknya, selama tidak ada kekasih, itu sangat biasa saja. Menari, berpelukan, dan kontak fisik sama sekali tidak menjadi masalah. Faktanya, dalam peradaban Ling, rayuan adalah peradaban arus utama. Wanita yang menggoda dan menggoyangkan pantatnya bukanlah hal yang tidak tahu malu. Sebaliknya, mereka justru dipuji dan disebut seksi. Menglu menarik nafas dalam-dalam. Saat menghadapi pria yang tidak bisa dia pukul atau tegur, cara terbaik adalah membiarkannya menamparkan wajahnya sendiri. Cara paling sederhana untuk melakukan ini adalah dengan membiarkan tubuhnya membuktikan bahwa dia tertarik padanya. Jadi, Menglu tiba-tiba berdiri dan perlahan berjalan menuju Luan. Saat dia berjalan, ekspresinya berubah drastis. Tidak ada lagi kemarahan. Sebaliknya, matanya seperti sutra dan pantatnya berayun ke kiri dan ke kanan. Itu sangat menggoda. Harus dikatakan bahwa penampilan manis Menglu dan tindakannya sangat kontras. Itu menarik perhatian semua orang yang hadir. Para lelaki itu langsung bersorak, bahkan ada yang bersiul keras. Suasana di pavilion dipenuhi sorak-sorai saat mereka menyaksikan Menglu berjalan di depan Luan. Menglu berhenti di depan Luan, membungkuk, dan mendekatkan tubuhnya ke Luan. Kepalanya lebih tinggi dari kepala Luan, dan bibirnya yang harum sampai ke telinga Luan. Bagian depan pakaiannya terbuka, memperlihatkan bahwa dia bahkan tidak mengikat dadanya, memperlihatkan seluruh tubuhnya kepada Luan. Di saat yang sama, bibirnya yang harum dengan lembut menggoda telinga Luan. Bagaimana? Apa aku terlihat baik? 4074 Kata-kata lembut Menglu membuat orang-orang di sekitarnya kembali mengejek, seolah-olah Menglu tidak sedang merayu Luan, melainkan mereka. Sejujurnya, mereka berharap bisa menggantikan Luan mereka bisa membiarkan boneka menikmati hal sebaik itu. Itu terlalu boros. Luan tidak menghindari tatapannya. Dia melirik pemandangan musim semi, lalu menoleh dan menatap pipi kirinya. Jarak wajah mereka sangat dekat. Menurutku ini tidak menarik. Luan berkata dengan acuh-ta'acuh. Tidak ada kegembiraan dalam suaranya, juga tidak ada kebencian. Tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Sikap ini menyebabkan sorak-sorai para pria terhenti sekali lagi. Semua orang membeku dan memandang Luan dengan heran. Menglu juga sama. Mata indahnya dipenuhi keheranan. Dia tidak percaya. Menglu menggigit bibir bawahnya. Dia pikir pria ini pasti berpura-pura. Dia bangkit dan mengayunkan tubuhnya di depan Luan. Tariannya sangat menggoda. Dia bahkan membalikkan punggungnya dan mengayunkan tubuhnya di depan Luan. Setelah tarian sederhana, Menglu benar-benar duduk di atas Luan. Benar sekali, Menglu sebenarnya ingin duduk di pelukan Luan. Posisi duduk ini sangat sensitif. Dengan baik. Luan mengangkat tangannya dan menekan pinggang Menglu, mencegahnya untuk duduk. Aku tidak tertarik padamu. Mendengar suara tenang Luan, para pria yang hadir kembali terkejut. Menglu tidak bisa dengan paksa mendorong tangan Luan dan duduk. Meskipun dia bersedia merayu Luan, bukan berarti dia tidak memiliki harga diri. Dia segera bangun. Kali ini, dia tidak berpura-pura lagi dan menatap Luan. Apakah matamu buta? Menglu berteriak pada Luan tanpa sedikitpun kesopanan. Apakah kamu laki-laki atau tidak? Luan tidak menjawab. Dia hanya memandang Menglu. Tidak ada yang menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Lebih penting lagi, Tarian menggoda Menglu barusan membuat tubuh pria lain panas dan darah mereka mendidih. Tapi Cu Sing ini sebenarnya bisa mendorong Menglu menjauh. Itu tidak masuk akal. Mereka bahkan curiga ada yang tidak beres dengan pria ini. Ding Yue tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan cepat berkata, apakah karena dia mengorbankan akal sehatnya kepada Jiang Xiao? Bahkan jika Jiang Xiao tidak memberi perintah, dia secara naluriah berpikir bahwa Jiang Xiao adalah wanita tercantuk di dunia dan merupakan hanya tertarik pada Jiang Xiao. Kata-kata Ding Yue langsung mengejutkan semua orang. Mereka tidak memiliki boneka, jadi tentu saja mereka tidak mengetahui efek spesifik dari pengorbanan Indra Ketuhanan. Namun, perkataan Ding Yue sangat masuk akal. Jika seseorang setia kepada seseorang dengan sepenuh hati, secara naluriah mereka seharusnya berpikir bahwa orang tersebut adalah yang terbaik. Wajar jika mereka tidak tertarik pada wanita lain. Kata-kata Menglu dan He Xin, dan Yue, bahkan Ding Yue merasa perkataannya masuk akal. Dia melanjutkan, Jadi, bukan karena kamu tidak cukup menawan, Menglu. Itu karena kamu telah memikat sasaran yang salah. Dia seperti batu sekarang. Bagaimana kamu bisa membuat batu bereaksi? Mengapa Anda tidak mencobanya pada kami? Kami berjanji Anda akan puas. Pergilah. Menglu berteriak. Jelas dia tidak terlalu marah. Meskipun kata-kata Ding Yue membuatnya tenang dan juga membuatnya mendapatkan kembali wajahnya, tapi dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Luan. Dia baru saja membuat gerakan genit yang jarang terjadi, tapi dia tidak menyangka itu hanya membuang-buang energi. Hal ini membuatnya sangat tidak bahagia. Setelah kejadian ini, sikap semua orang terhadap Luan tidak lagi positif seperti sebelumnya. Bagaimanapun, Menglu dan He Xin sangat marah. Mereka pasti harus menjaga emosi kedua wanita itu. Luan secara alami bersedia menerima situasi ini. Bukan hanya karena orang-orang ini tidak akan mengganggunya lagi, tetapi yang lebih penting, berbicara dengan orang-orang ini tidak akan menguntungkannya sama sekali. Dia harus mendengarkan orang-orang ini untuk mendapatkan informasi tentang berbagai klan. Menurut Jiang Xiao, teman-teman Ningji sebagian besar berasal dari klan Wen, diikuti oleh klan Lu. Sekelompok orang di depannya berasal dari klan Meng, klan He, dan klan Ding. Ini menunjukkan bahwa orang-orang ini bukanlah teman sejati Ningji. Paling-paling, mereka hanyalah orang-orang yang bisa diajak ngobrol. Dengan kata lain, dia jarang memiliki kesempatan untuk bertemu orang-orang ini di masa depan, jadi dia ingin mendengarkan informasi sebanyak mungkin. Namun yang membuat Luan kecewa, obrolan orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan informasi. Orang-orang ini tidak berbicara tentang perang, juga tidak membicarakan hal-hal apapun yang berkaitan dengan klan. Mereka semua membicarakan tentang cinta dan gosip antara pria dan wanita, serta beberapa hal menarik. Mereka hanyalah anak-anak yang hedonis. Meskipun orang-orang dari klan teratas mungkin memiliki motif tersembunyi mereka sendiri, Luan tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan informasi berguna apapun dari situasi saat ini. Terlebih lagi, sungguh bodoh jika ingin orang-orang ini membicarakan hal-hal penting di depan orang luar seperti dia. Setelah beberapa saat, seseorang tiba-tiba menoleh untuk melihat jalan di luar pavilion dan berkata, Ning Ji sudah kembali. Mendengar ini, semua orang segera menoleh untuk melihat. Benar saja, Ning Ji dan Jiang Xiao sedang berjalan mendekat. Tapi bukan hanya Ning Ji dan Jiang Xiao. Ada dua orang lainnya berjalan bersama dan berbicara dengan Ning Ji. Kedua orang ini tidak mengenakan pakaian klan, tapi Luan segera mengenali identitas mereka. Bukan hanya karena logo di pakaian mereka, tapi juga karena Luan sudah mengingat wajah mereka di jamuan makan. Klan Lu, Klan Wen. Benar sekali, kedua orang ini masing-masing adalah putra dari majikan klan Lu dan majikan klan Wen. Melihat empat orang berjalan mendekat, orang-orang di pavilion bangkit satu demi satu, dan Luan secara alami melakukan hal yang sama. Segera, kelompok Ning Ji yang beranggotakan empat orang tiba di depan pavilion dan berkata kepada orang-orang di pavilion, Saya kembali. Saat dia berbicara, Ning Ji melihat kedua pria di sampingnya. Putra terakhir dari Tuan Klan Lu, Lu Lin, berinisiatif untuk berbicara kepada orang-orang di seberangnya. Lama tidak bertemu, semuanya. Meskipun Lu Lin adalah putra bungsu dari klan Lu, dia berbeda dari Ning Ji dan Ding Yuwei. Lu Lin sangat berbakat, kecepatan kultivasinya sangat cepat, dan kemampuan bertarungnya juga sangat kuat. Meski merupakan putra terakhir, bukan berarti ia tidak memiliki peluang untuk bersaing memperebutkan posisi Tuan Muda. Selain itu, Tuan Klan Lu, Lu Suan, sangat menyukai putra bungsu ini. Lu Lin memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menjadi Tuan Muda. Lu Lin juga sangat termotivasi. Dia bekerja keras dalam budidayanya dan secara aktif berpartisipasi dalam urusan Master Klan. Dia memulai dari hal yang paling mendasar sedikit demi sedikit dan memahaminya sedikit demi sedikit. Dia jauh lebih baik daripada yang lain di sini. Bahkan jika dia tidak menjadi Tuan Muda atau Tuan dari Klan Lu di masa depan, dia akan tetap memiliki posisi penting dalam klan. Adapun yang lain, mereka mungkin hanya memiliki nama yang terkenal sepanjang hidup mereka, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan nyata sama sekali. Rasa hormat dari orang lain hanya karena kesopanan. Oleh karena itu, orang-orang ini akan sangat sopan saat berinteraksi dengan Lu Lin, ingin menjaga hubungan baik dengannya. Lagi pula, ketika Lu Lin membuat namanya terkenal di masa depan, mereka mungkin bisa mengikuti jejaknya. Jika Lu Lin benar-benar menjadi Tuan Muda dan Tuan Klan di masa depan, status mereka di klan juga akan meningkat. Bagaimanapun, dia adalah penguasa klan Lu. Bahkan mata Meng Lu dan He Xin berbeda saat mereka melihat Lu Lin. Mereka jelas memancarkan cahaya dan sangat tertarik pada Lu Lin. Berbeda dengan pria lain yang menyukai mereka, merekalah yang selalu menyukai Lu Lin. Di sampingnya, putra ketiga klan Wen, Wen Chau, juga menyapa, lama tidak bertemu. Ia, kapan terakhir kali kita minum bersama? Ding Yu Wei berkata dengan gembira. Masuk dan duduk. Itu adalah hari libur yang jarang, jadi semua orang ingin beristirahat. Lu Lin tidak terkecuali. Mereka berempat masuk ke pavilion dan duduk. Lu An juga sama. Semua orang mengobrol dan tertawa. Setelah lama tidak bertemu, tidak dapat dipungkiri bahwa mereka membutuhkan waktu untuk berbasa-basi. Sikap Meng Lu dan He Xin terhadap Lu Lin jelas sangat penuh perhatian, sangat berbeda dari sebelumnya. Jika tidak ada seorangpun di sini, atau jika Lu Lin tidak menolak, kedua wanita ini akan merayu Lu An seperti sebelumnya dan duduk di pangkuan Lu Lin. Lu Lin sangat termotivasi dan pekerja keras. Kepribadiannya juga relatif tenang, tapi itu hanya sekedar berbicara saja. Dibandingkan dengan orang lain di pavilion, dia relatif tenang, tetapi dibandingkan dengan para ahli yang sudah terkenal sejak lama, dia sangat terburu nafsu. Meskipun Lu Lin menahan dirinya dengan baik dan tidak sengaja menunjukkannya, kebanggaan pada tulangnya tidak dapat disembunyikan. Di hadapan orang-orang ini, Lu Lin jelas memiliki rasa superioritas. Dia menganggap dirinya lebih unggul, seolah-olah dia tidak sama dengan orang-orang ini. Tentu saja, kenyataannya memang demikian. Tapi masalahnya adalah Lu Lin tidak menolak berinteraksi dengan orang-orang ini. Sebaliknya, dia menyukainya karena perbandingan seperti ini membuatnya merasa sangat bangga. Setelah berbasa-basi, Lu Lin menoleh untuk melihat seseorang yang duduk di sudut. Kamu adalah Cusing. 4075 Kata-kata Lu Lin membuat semua orang di pavilion menoleh untuk melihat Cusing. Tentu saja, Lu Lin juga melihat ke arah Luan. Setelah bertemu Ningji barusan, Ningji bercerita tentang kejadian Cusing sebagai cerita yang menarik. Lu Lin memandang Cusing dari atas ke bawah. Tidak ada seorang pun yang mengorbankan rasa ilahi mereka kepadanya, jadi dia penasaran dengan hal ini. Dia ingin melihat apakah ada perbedaan setelah mengorbankan rasa ilahi seseorang. Lu Lin memandang Cusing, Cusing juga memandang Lu Lin, dan hanya menjawab, Lu Lin tercengang. Meskipun sikap pihak lain tidak sombong atau sombong, namun sangat dingin. Tapi Lu Lin tidak marah. Tentu saja, itu bukan karena dia memiliki temperamen yang baik. Jika itu orang lain, dia pasti tidak akan puas, tapi marah pada boneka pengorbanan Divine Sense itu terlalu kekanak-kanakan. Menarik, Lu Lin memandang Cusing dan tersenyum, mainan Nyonya Ning benar-benar membuatku iri. Mendengar Lu Lin menyebut Cusing sebagai, mainan, Jiang Xiao sangat tidak puas, tapi dia tidak menunjukkannya. Dia hanya menganggup dan tidak mengatakan apapun. Oh benar, Ning Ji membuka mulutnya dan berkata kepada Lu Lin, aku belum bertemu saudara Lu akhir-akhir ini. Apakah kamu sangat sibuk? Ya, Lu Lin melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya, sungguh melelahkan. Anda juga tahu bahwa firma Lu kami berbeda dengan firma Lu Anda. Satu Luan membuat para petinggi sangat marah, dan para petinggi menindas kami saat mereka marah. Mereka membuat kami harus memperoleh keuntungan lebih besar dalam perang untuk melampiaskan amarah kami. Kali ini kami benar-benar kelelahan. Saat mereka mendengar dua kata, Luan, minat semua orang jelas terguncang. Meskipun mereka sering membicarakan Luan secara pribadi, namun tidak peduli seberapa banyak mereka berbicara, itu tidak sebaik mendengarkan orang-orang dari firma Lu. Terlebih lagi, dia adalah tuan kecil dari firma Lu. Belum lagi yang lainnya, meskipun Lu Lin tidak dapat membocorkan informasi apapun kepada mereka, melihat sikap firma Lu saja sudah sangat menarik. Saudara Lu, bisakah kamu lebih spesifik? Ding Yu Wei dengan cepat berkata. Kepribadian Lu Lin sombong, dan orang sombong itu sia-sia. Mereka suka disanjung dan dikelilingi oleh orang-orang. Semua orang mengelilingi Lu Lin dengan wajah penuh harap. Hal ini membuat Lu Lin sangat senang. Ia berkata, sebenarnya tidak apa-apa. Bukan hanya para petinggi yang marah, kami juga sangat marah. Sekarang setelah pengkhianat muncul di keluarga Lu, kami lebih marah dari siapapun. Kami tidak sabar untuk menyingkirkan Luan. Namun, para petinggi juga meminta kami untuk berhati-hati. Misalnya, selama pertempuran sepuluh hari yang lalu, mereka menyuruh kami untuk tidak bertindak gegabuh meskipun kami bertemu Luan, untuk menghindari tipu daya apapun. Terlebih lagi, para petinggi selalu percaya bahwa Luan berbakat dan punya banyak trik. Kekuatannya tidak terlalu lemah. Ningji menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan heran, kamu benar-benar mempunyai opini yang tinggi tentang dia. Ya, aku juga tidak menduganya. Lu Lin mengangkat bahu dan berkata sambil mengerutkan kening, bahkan ayahku berkata begitu. Sejujurnya, hanya sedikit dari kita yang tidak yakin. Semua orang tahu betul bahwa, kita, yang dimaksud Lu Lin tidak lain adalah anak-anak lusuan, penguasa klan Lu. Selain itu, ada juga beberapa anak dari kepala klan teratas yang hadir. Mereka semua bisa mengerti apa yang dibicarakan Lu Lin. Para tetua selalu membandingkan anak-anak mereka. Misalnya, mereka akan membandingkan mereka dengan saudara laki-laki dan perempuan mereka. Mereka juga akan membandingkannya dengan orang-orang berbakat dari klan yang sama. Mereka juga akan membandingkannya dengan orang-orang luar biasa dari klan teratas lainnya. Setiap kali dibandingkan, mereka akan merasa sangat tidak nyaman. Namun, kepala klan Lu justru menjunjung tinggi orang lain di depan anak-anaknya. Terlebih lagi, dia adalah pengkhianat klan Lu. Memikirkannya saja sudah membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Bukankah itu berarti mereka lebih rendah dari seorang pengkhianat? Ini, Ningji menggelengkan kepalanya tak berdaya, seolah-olah dia menempatkan dirinya pada posisi Lu Lin. Dia berkata, Jika itu saya, saya juga tidak akan yakin. Ya, Lu Lin berkata dengan sedih, mengapa Lu An begitu sulit dibunuh? Apakah karena dia kuat? Bukankah karena dia mendapat perlindungan dari klan Hachiko? Mengandalkan identitas Tuan Muda Klan Fu dan Tuan Muda Sengoku untuk bertahan hidup? Berbakat apa? Jika pertarungan satu lawan satu, siapa yang takut padanya? Jika dia berani muncul di hadapanku sendirian, aku pasti akan menjatuhkannya di tempat dan memastikan dia bahkan tidak memiliki mayat yang tersisa. Semua orang dapat melihat bahwa Lu Lin benar-benar tidak bahagia. Mereka semua berkata, Tentu saja. Jika saudara Lu menyerang, Lu An tidak akan menjadi tandingannya sama sekali. Iya, Lu An akan berlutut dan memohon belas kasihan ketika dia melihat saudara Lu. Beraninya dia menyerang saudara Lu. Semua orang menyanjungnya, hanya Cusing, yang berada di pojok, yang tidak mengucapkan sepatah katapun. Tidak ada yang menyangka bahwa musuh yang merupakan musuh bersama sebenarnya ada di depan mereka saat ini. Lu An mendengarkan percakapan orang-orang ini. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Tidak peduli apa yang dikatakan orang-orang ini, mereka hanya mencoba untuk pamer. Dia tidak peduli. Ia pun mengakui bahwa yang melindunginya adalah klan Hachiko dan istri-istrinya. Ini adalah kebenarannya. Adapun kekuatan. Lu Lin ini tidak menyembunyikan auranya. Dari aura yang dia pancarkan, levelnya hampir sama dengan aura Lu An. Lu An tidak peduli jika mereka berada di level yang sama, tapi ini juga merupakan informasi. Kakak dan adik Lu Lin seharusnya lebih kuat darinya. Yang paling dipedulikan Lu An dari kata-kata Lu Lin adalah penilaian kepala klan Lu terhadap dirinya. Di depan orang luar, Lu Lin hanya akan meremehkannya dan tidak akan meninggikan prestisinya. Oleh karena itu, evaluasi Lu Lin terhadap kepala klan Lu seharusnya hanya lebih rendah dari evaluasi sebenarnya. Lu An tidak menyangka kepala klan Lu akan menilai dia seperti ini. Itu sangat mengejutkannya. Semua orang mengobrol sebentar. Sungguh membosankan duduk di pavilion sepanjang waktu. Lu Lin memandang Ning Ji dan bertanya, di mana kita bisa bermain. Ayo bersenang-senang. Ini adalah wilayah Ning Klan. Tentu saja, dia harus bertanya pada Ning Ji. Ning Ji segera memikirkannya dan segera memikirkan suatu tempat. Dia berkata, Ayo pergi. Saya akan mengantarmu ke sana. Semua orang meninggalkan pavilion, termasuk Lu An. Semua orang terbang keluar dari hutan dan meninggalkan alun-alun besar ini, menuju ke alun-alun berikutnya. Ada banyak hal yang bisa dimainkan di alun-alun ini, seperti memanah, rolet, del. Bahkan ada area perdebatan sederhana. Entah itu kompetisi keberuntungan atau kekuatan. Setelah sampai di sini, semua orang secara alami bermain dengan hal-hal yang bersaing dengan keberuntungan, seperti rolet dan minum. Namun ternyata keberuntungan Lu Lin kurang baik. Dia kalah lebih banyak daripada menangnya. Orang yang menang paling banyak tidak lain adalah Lu An. Benar, Jiang Xiao meminta Lu An bermain juga. Keberuntungan Lu An memang sangat bagus. Dia bisa menghindari hukuman setiap saat dan hanya meminum secangkir blut abis. Sebenarnya, Lu An tidak beruntung. Sebaliknya, Lu An merasakan beratnya rolet tersebut dan menggunakan kekuatan yang tepat untuk mencegah dirinya minum. Dia tidak mau minum terlalu banyak, kalau tidak dia akan mabuk. Terlebih lagi, dia tidak bisa menggunakan kekuatan kegelapannya atau api suci sembilan surga untuk menghilangkan efek di tubuhnya. Jika dia mabuk, itu akan sangat merepotkan. Namun, hal ini membuat Lu Lin sangat tidak senang. Tidak peduli apakah dia kurang beruntung atau kalah dari orang lain. Namun, sebuah boneka memiliki keberuntungan yang tidak dapat dia terima. Kontras yang kuat membuatnya sangat marah. Namun, Lu Lin sudah lama marah dan tidak bisa dengan mudah menunjukkan ketidakpuasannya, jadi dia menahan diri. Dia hanya berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa dan berkata, ayo main yang lain. Setiap orang tentu saja tidak menolak. Segera, mereka sampai di tempat lain. Ini bukanlah tempat untuk hiburan murni, tapi, tempat di mana mereka bisa belajar dari satu sama lain. Lu Lin sengaja datang ke sini untuk tujuan yang sangat sederhana. Itu untuk mendapatkan kembali wajah yang baru saja hilang. Dia tidak minum banyak di pesta pernikahan, tapi barusan, dia hampir minum sampai kenyang. Lu Lin datang ke sini dan berkata dengan penuh semangat, apakah ada orang yang ingin belajar satu sama lain? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang dan memandang Lu Lin dengan heran. Saudara Ning, lupakan saja. Hari ini adalah hari besarmu. Lu Lin berkata sambil tersenyum, apakah ada orang lain? Mari kita bermain dengan tangan dan kaki kita. Bagaimana dengan itu? Semua orang mendengar ini dan saling memandang. Sejujurnya, tidak ada yang mau bertengkar. Di antara orang-orang yang hadir, kecuali Ning Ji, yang wilayah kekuasaannya mirip dengan Lu Lin, wilayah orang lain tidak tinggi. Meski hanya pertarungan tinju dan kaki, keunggulan kekuatan dan kecepatan yang dibawa oleh dunia ini masih tak tertandingi. Segera, semua orang menggelengkan kepala. Tidak ada yang mau bertarung. Jangan khawatir, aku tidak akan menggunakan wilayahku untuk menang. Aku akan mengontrol wilayahku agar sama dengan milikmu. Ini akan menjadi pertarungan yang adil. Kata Lu Lin. Semua orang mendengar ini dan masih menggelengkan kepala. Meski begitu, mereka semua adalah tuan muda hedonistik yang tidak berkultivasi. Mereka masih memiliki kesadaran diri. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Lu Lin, yang berkultivasi setiap hari dan pergi ke medan perang. Semua orang menolak, yang membuat Lu Lin sangat tidak puas. Namun, saat ini, matanya tiba-tiba berbinar karena dia melihat seseorang, seseorang yang diam di pojok dan tidak menggelengkan kepalanya. Cu Sing. Lu Lin segera berkata, ayo bermain denganku. 4076. Kata-kata Lu Lin segera membuat hati semua orang terkejut. Pada saat yang sama mereka menghela nafas lega, mereka semua menolak untuk melihat Cu Sing. Cu Sing berdiri di belakang kerumunan, bersama dengan dua pelayan. Ketika semua orang menolak, mata Cu Sing terpejam. Baru kemudian dia perlahan membukanya. Semua orang, termasuk Lu Lin, memandang Cu Sing. Cu Sing juga melihat ke arah Lu Lin, tapi dengan cepat menolak untuk melihat Jiang Xiao. Jelas, dia hanya mendengarkan perintah Jiang Xiao. Namun, Jiang Xiao terkejut di dalam hatinya karena Cu Sing ini sebenarnya tidak membuat isyarat penolakan. Jika Cu Sing memberi isyarat penolakan, dia akan segera menolaknya, bahkan jika itu adalah Lu Lin. Tapi Cu Sing ini tidak melakukan itu. Apa yang dia pikirkan? Pada saat ini, Ning Ji berbisik kepada Jiang Xiao, tidak apa-apa, biarkan kakak Cu dan kakak Lu berdebat sebentar. Jika saudara Lu tidak berdebat, saya khawatir Anda tidak akan mampu melewati rintangan ini. Itu hanya perdebatan, jadi tidak akan ada masalah. Mendengar kata-kata Ning Ji, Jiang Xiao menggigit bibir bawahnya. Jantungnya berjuang lebih dari yang terlihat. Akhirnya, dia membuka mulutnya dan berkata kepada Cu Sing, Pergilah. Ya, Cu Sing menganggup dan segera berjalan ke depan. Lu Lin melihat bahwa Jiang Xiao setuju, tapi dia juga melihat keengganan Jiang Xiao. Namun, dia bisa mengerti. Bagaimanapun, Cu Sing adalah mainan berharga Jiang Xiao. Lu Lin berkata, Karena Nyonya Ning sangat murah hati, saya tidak akan pelit. Saya akan memberikan hadiah yang murah hati kepada Nyonya Ning nanti. Jangan khawatir, Nyonya Ning, saya tidak akan terlalu membebani. Begitu dia selesai berbicara, Lu An sudah masuk ke arena. Tempat ini tidak besar. Faktanya, itu sangat kecil, lebarnya bahkan tidak sampai 30 meter, dan 30 meter bahkan tidak cukup bagi prajurit tingkat surga untuk bergerak. Sebenarnya arena ini diciptakan hanya untuk tujuan perdebatan. Bagaimanapun, Astral fokus pada pertarungan jarak dekat. Ada penghalang di sekitar arena. Setelah penghalang diaktifkan, penghalang itu segera menyelimuti mereka berdua, mencegah mereka mempengaruhi dunia luar. Setelah penghalang itu muncul, Lu Lin tersenyum dan berkata, Pergilah dulu, aku akan melihat seberapa kuatmu sebelum menekan kekuatanku. Cusing tidak menolak, dan segera bergegas maju. Cusing mengeluarkan kekuatan yang seharusnya dia miliki, yang hampir sama seperti ketika dia pertama kali pergi ke Sungai Spirit Star. Cusing meninju dan menendang, menyerang Lu Lin dari atas ke bawah secara bersamaan. Saat Lu Lin melihat ini, dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka orang biadab bisa beradaptasi dengan cara bertarung seperti itu. Tapi meski dia terkejut, dia sudah terlalu sering melihat pemandangan seperti ini. Lu Lin tidak panik sedikitpun. Sebaliknya, dia segera bergerak, dengan cepat menghindari tubuh Cusing dan secara akurat menemukan cacat di tulang rusuk samping Cusing. Sebuah pukulan keras mendarat di tulang rusuk Cusing. Bang! Tubuh Cusing segera terbang keluar, menabrak penghalang di belakangnya. Cusing segera menggunakan tangan kirinya untuk menutupi tulang rusuk kirinya, alisnya berkerut. Orang-orang di luar penghalang tidak bisa menahan nafas ketika mereka melihat pemandangan ini. Sebenarnya, kecepatan Lu Lin barusan lebih cepat dari kecepatan Cusing. Meskipun Lu Lin telah menekan kekuatannya, dia masih sedikit lebih cepat dari Cusing. Tapi harus dikatakan bahwa menghindar dan meninjuta di sangatlah licik. Cusing ini sebenarnya bahkan tidak berhasil menerima satu pukulan pun sebelum dipaksa mundur. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Melihat pemandangan itu, hati Jiang Xiao langsung terasa sakit. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap Cusing dengan sangat sedih. Dia sudah memperkirakan situasi seperti ini. Cusing tidak bisa mengalahkan Lu Lin. Di dalam penghalang, tangan kiri Cusing memegangi sisi tulang rusuknya. Ekspresinya sangat jelek. Dia mengangkat matanya untuk melihat ke arah Lu Lin dan berkata, Aku bukan tandinganmu. Meskipun Lu Lin sangat senang mendengar Cusing mengatakan itu, dia hanya memukul sekali dan tidak puas sama sekali. Dia berkata, Ini baru permulaan. Kamu belum bisa mengakui kekalahan, kan? Saya mengaku kalah, kata Cusing lugas. Senyuman di wajah Lu Lin langsung membeku. Tapi dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Toh lawannya mengaku kalah. Dia tidak mungkin terus mengejar dan bertarung. Ningji mengangkat tangannya untuk membuka penghalang. Lu Lin keluar dari dalam. Ding Yuei segera berkata kepada Lu Lin, Saudara Lu luar biasa. Mengalahkan musuh dalam satu gerakan. Seperti yang diharapkan dari saudara Lu. Mendengar Ding Yuei mengatakan itu, suasana hati Lu Lin langsung membaik. Lagi pula, mengalahkan musuh dalam satu gerakan juga merupakan hasil yang sangat bagus. Seketika, suasana hati Lu Lin menjadi lebih baik. Ayo pergi. Lu Lin berkata dengan gembira, Ayo kembali kejamuan makan dan minum. Lu Lin dan yang lainnya bersorak dan bersiap untuk pergi. Pada saat itu, Jiang Xiao tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata kepada Ning Ji, Aku ingin ganti baju. Kalian pergi dulu. Ning Ji kaget mendengarnya. Dia buru-buru bertanya, Ada apa? Tidak ada apa-apa. Jiang Xiao berkata, Hanya saja tidak nyaman dipakai. Kalau begitu aku akan menemanimu kembali. Ning Ji segera berkata, Tidak dibutuhkan. Jiang Xiao berkata, Pergilah temani para tamu. Ning Ji tidak curiga. Lagi pula, Itu hanya baju ganti. Dia pergi bersama yang lain. Jiang Xiao terbang menuju ke arah wilayah Ning Ji. Kedua pelayan itu, Dan Luan mengikuti di belakangnya. Itu benar. Membawa Luan pergi adalah tujuan Jiang Xiao. Mereka berempat dengan cepat terbang menjauh dari alun-alun. Melalui susunan transfer, Mereka tiba di wilayah Ning Ji. Tempat ini sangat kosong. Meskipun ada lentera di mana-mana, Ini belum malam. Tidak ada orang lain. Mereka berempat langsung muncul di taman di luar kamar tidur. Mereka memasuki kamar tidur bersama. Kalian berdua keluar dulu. Jiang Xiao berkata pada kedua pelayan itu. Kedua pelayan itu sedikit khawatir. Karena mereka selalu melayani Nona Besar. Meskipun Nona Besar telah berganti pakaian di depan Cusing dan Cusing memang boneka, Tapi sekarang Nona Besar sudah menikah. Ini tidak terlalu bagus. Tapi kedua pelayan itu tentu saja tidak akan mengatakan apa-apa. Mereka segera meninggalkan kamar tidur dan menutup pintu. Di kamar tidur, hanya Jiang Xiao dan Cusing yang tersisa. Keduanya berdiri di sana. Saat Jiang Xiao hendak mengatakan sesuatu, Sebuah suara segera muncul di lautan kesadarannya. Jangan bicara di sini. Gunakan indera spiritualmu untuk berkomunikasi, Agar tidak ketahuan. Suara di lautan kesadarannya menyebabkan mulut Jiang Xiao yang terbuka berhenti. Dia perlahan menutupnya, menggigit bibir bawahnya. Dia segera menularkan perasaan rohaninya kepada Luan, Sambil berkata, Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu tinggal di pavilion dan membiarkan orang lain mempermalukanmu? Mengapa kamu bertengkar dengan Lu Lin? Luan memandang Jiang Xiao. Dia tahu bahwa wanita ini mulai mengembangkan emosi yang tidak seharusnya dia miliki. Dia berkata, Tentu saja aku mencari musuh. Bertarung dengan Lu Lin juga untuk melihat bagaimana pergerakan keluarga Lu, Dan apakah sama dengan orang yang menyerangku hari itu? Kata-kata Luan tentu saja palsu. Tapi dia sangat ingin bertarung dengan Lu Lin. Dia hanya punya satu tujuan, Dan itu adalah untuk melihat bagaimana sebenarnya kemampuan tempur tuan muda keluarga Lu yang dihormati ini. Evaluasi Luan adalah, Biasa saja, Sangat biasa. Jika itu adalah pertarungan sungguhan, Hasilnya akan terbalik sepenuhnya. Dia bisa mengalahkan musuh dalam satu gerakan. Alasan mengapa dia membuat penilaian seperti itu adalah karena pada saat pertarungan, Luan dengan sengaja mengungkap dua kekurangannya. Salah satunya adalah tulang rusuk kirinya, yang lainnya adalah bahu kanannya. Cacat tulang rusuk kiri sangat mudah ditemukan, Siapapun dengan tingkat pengalaman tempur tertentu akan dapat melihatnya. Namun kenyataannya, cacat pada tulang rusuk kiri adalah sebuah jebakan. Luan benar-benar memiliki kemampuan untuk mengubah gerakannya saat lawan menyerang tulang rusuk sampingnya. Dia benar-benar bisa mengekspos dantian lawannya, dan mengalahkannya dalam satu gerakan. Bahu kanannya adalah cacat sebenarnya, tapi sangat tidak jelas. Lu Lin tidak menemukan cacat yang sebenarnya, dan sama sekali tidak menemukan bahwa cacat pada tulang rusuk kiri adalah sebuah jebakan. Kemampuan bertarung semacam ini tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Luan. Jika anak-anak lusuan semuanya memiliki standar ini, maka mereka tidak akan menjadi ancaman bagi sungai bintang surgawi. Setelah Jiang Xiao mendengar penjelasan Cu Xing, dia memaksa dirinya untuk tenang. Sepanjang hari, Cu Xing menghindarinya. Sekarang adalah saat yang langka bagi mereka berdua untuk berduaan. Saat itu juga, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa bertanya dengan santai, lalu, apakah kamu menemukan sesuatu? Sedikit, jawab Luan. Jiang Xiao tercengang saat mendengar itu. Dia segera menatap Luan dengan mata terbelalak. Sejak dia mencurigai Luan sebelumnya, intuisinya membuatnya percaya pada penilaiannya sendiri. Dia percaya bahwa motif sebenarnya Luan bukanlah untuk membalas dendam, tapi punya rencana lain. Oleh karena itu, kapanpun, Luan tidak akan pernah mengatakan bahwa dia telah menemukan musuh. Jadi kali ini ketika Luan tiba-tiba menyebutkannya, dia sangat terkejut. Mungkinkah intuisinya salah, dan dia benar-benar salah memahami Luan? Apa yang kamu temukan? Jiang Xiao segera bertanya. Apakah kamu menemukan orang itu? Saya tidak menemukan orangnya, tapi saya secara kasar menentukan dari klan mana dia berasal. Jawab Luan. Yang mana? Jiang Xiao bertanya. Luan memandang Jiang Xiao, menjawab dengan serius. Klan Lu. 4077. Di istana, Jiang Xiao jelas tercengang setelah mendengar kata-kata Luan, dan kemudian dia melompat dari kursi karena terkejut. Klan Lu. Jiang Xiao memandang Luan dengan kaget, dan berkata dengan kesadaran spiritualnya, Apakah kamu yakin itu klan Lu? Bagaimana Anda bisa mengetahuinya? Saya punya perasaan. Luan berkata, Postur tubuh Lu Lin mirip dengan orang yang menyerangku hari itu, dan klan Lu adalah klan terkuat di antara klan teratas, dan kata-kata yang diucapkan oleh orang yang kutemukan juga sangat mirip, sama sombongnya. Jiang Xiao memandang Luan, dan setelah beberapa nafas, dia berkata dengan suara yang dalam, Jika itu benar-benar klan Lu, Pernahkah kamu berpikir tentang berapa banyak peluang balas dendam yang ada, dan betapa sulitnya itu? Apakah kamu gila menyerang klan Lu? Mereka tidak semuanya klan teratas, meskipun ada celah, seberapa besar jaraknya. Luan tidak takut dan berkata, Saat aku berkata aku akan menyerang klan teratas, apakah menurutmu aku tidak gila? Klan Lu berbeda dari klan teratas lainnya, bukankah kamu baru saja melihat sikap orang lain terhadap Lu Lin? Jiang Xiao berkata, Apakah kamu benar-benar berpikir kamu sangat kuat? Anda bahkan harus mengandalkan saya untuk bertemu dengan klan teratas ini, jika bukan karena saya, apakah menurut Anda Anda memenuhi syarat untuk bertemu dengan mereka? Apakah Anda cukup kuat untuk melakukannya? Luan memandang Jiang Xiao dan tidak berbicara. Jiang Xiao terkejut, mengetahui bahwa apa yang baru saja dia katakan agak terburu-buru, bahkan jika itu adalah transmisi kesadaran spiritual, dia dapat mengekspresikan kegembiraannya, dan suaranya semakin keras. Dia tahu kalau sikapnya barusan menjadi sangat buruk, tapi dia tidak menyesal melakukannya. Dia harus memberitahu Cusing keseriusan masalah ini, klan teratas tidak selonggar klan kelas satu. Aku tahu. Luan tidak banyak bicara, dan tidak perlu menjelaskan apapun kepada Jiang Xiao, jadi dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, Cepat ganti pakaianmu, dan segera kembali kejamuan makan, agar tidak dicurigai. Dengan itu, Luan berbalik dan meninggalkan istana, membuka pintu dan keluar, dan berkata kepada dua pelayan di luar pintu, Nona muda memintamu masuk dan melayani. Kedua pelayan itu sedikit terkejut ketika mendengar hal itu, mungkinkah dia belum mengganti pakaiannya. Kedua gadis itu tidak berani berpikir terlalu banyak dan segera memasuki kamar tidur. Benar saja, mereka melihat Nona sulung masih mengenakan pakaian yang sebelumnya. Jiang Xiao secara alami mendengar apa yang dikatakan Luan di luar kamar tidur. Dia tahu bahwa pria ini tidak ingin melihatnya berganti pakaian, jadi dia tidak menolak layanan dari pelayan. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah Tanda pisah tanda pisah tanda pisah Di pesta pernikahan keluar ganing. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sepanjang sore hari dihabiskan bersama orang-orang dari klan teratas. Semua orang minum dan mengobrol dengan riang. Waktu berlalu sangat cepat. Jiang Xiao dan Luan juga kembali ke perjamuan. Luan secara alami duduk di sudut keluar ganing, diam-diam memperhatikan dan mendengarkan semuanya. Perjamuan yang berisik adalah tempat yang sangat penting bagi Luan untuk mengumpulkan informasi intelijen. Tanpa disadari, sore telah berlalu, dan malam pun tiba. Perjamuannya tidak akan berlangsung lama, dan akan jauh lebih sederhana daripada jamuan makan siang. Lagipula, malam ini khusus untuk pengantin baru. Setiap orang akan mengalokasikan cukup waktu untuk mereka. Perjamuan dimulai, dan pertunjukan dimulai lagi. Bahkan ada pertunjukan menyanyi dan menari. Semua orang menghabiskan saat-saat terakhir mereka bersama, dan kebanyakan dari mereka minum sepuasnya. Tidak lama setelah jamuan makan dimulai, semua kultifator panggung Raja Surgawi yang hadir tiba-tiba gemetar. Setelah itu, mereka semua berdiri pada waktu yang sama dan berbalik untuk melihat ke arah yang sama. Itu benar, semua kultifator panggung Raja Surgawi hadir, tanpa kecuali. Enam pemimpin klan teratas semuanya berdiri. Adegan ini menyebabkan semua penggarap alam surga yang hadir terkejut. Mereka segera berhenti berbicara dan menoleh. Pertunjukan menyanyi dan menari segera berhenti, dan seluruh perjamuan tiba-tiba berakhir. Semua penggarap alam surga saling memandang, tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka melihat ke arah semua kultifator panggung Raja Surgawi, namun yang bisa mereka lihat hanyalah dinding halaman. Tidak ada apapun di sana. Namun, kebenaran segera memberi mereka jawaban. Sesosok tiba-tiba terbang dari arah ini pada ketinggian rendah, langsung muncul di mata semua orang, dan dengan cepat terbang menuju perjamuan. Saat dia melihat sosok ini, mata Luan langsung menjadi dingin. Tanpa sadar, Luan segera menghindari tatapannya, namun tidak melakukan gerakan apapun yang terlalu berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Dia hanya memiringkan kepalanya sedikit untuk mencegah sosok ini melihatnya. Jagoan! Meskipun halamannya besar, itu bukan apa-apa bagi seorang penggarap alam surga. Sosok ini dengan cepat terbang ke dalam jamuan makan, dan berada di depan jamuan makan. Kursi di depan adalah tempat enam pemimpin klan teratas dan para penggarap panggung Raja Surgawi berada. Setelah sosok ini muncul, tidak hanya para penggarap panggung Raja Surgawi dari enam klan teratas tidak menyalahkannya, mereka semua mengambil inisiatif untuk keluar dari perjamuan dan berdiri di depan orang ini. Semua orang melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa para penggarap panggung Raja Surgawi yang hadir semuanya telah tiba di depan sosok ini dan menangkupkan tangan mereka untuk memberi salam. Jendral Li Benar sekali, orang yang datang tidak lain adalah Li Han. Li Han mengenakan pakaian biasa, sangat kasual, tapi tidak kasual sama sekali. Namun, pakaian sederhana dan kasual seperti itu pun tidak bisa menyembunyikan kecantikannya. Benar sekali, Li Han benar-benar sangat cantik. Saat itu, dalam konferensi alkemis yang diadakan oleh empat kerajaan besar planet abadi, Li Han telah berpartisipasi, dan ketujuh wanita tersebut semuanya telah melihat Li Han. Bahkan Yao Yao dan si cantik yang merasakan tekanan yang sangat besar dari Li Han, dan itu bahkan membuat mereka merasa rendah diri. Di hati ketujuh wanita itu, satu-satunya wanita yang bisa menekan Li Han adalah Fuyu. Hanya Nyonya yang bisa menekan kecantikan dan konsepsi artistik Li Han. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Sebaliknya, pepatah yang mengatakan bahwa pakaian membuat laki-laki jelas tidak berhasil pada Li Han. Sebaliknya, itu jelas merupakan satu set pakaian sederhana, tetapi di tubuh Li Han, itu terlihat sangat mulia. Selain itu, Li Han tidak hanya cantik, namun konsepsi artistiknya juga unggul. Li Han adalah wanita yang sangat gagah berani. Dia gagah berani dan pastinya layak menyandang gelar, jenderal. Nonali, ada apa? Ning Tian Chang bertanya. Tidak ada apa-apa. Li Han tersenyum dan berkata, aku baru saja mendengar dari orang lain bahwa hari ini adalah hari yang mengembirakan bagi klan Ning. Kudengar semua orang ada di sini, jadi aku datang untuk ikut bersenang-senang. Jadi begitu, Ning Tian Chang menghela nafas lega di dalam hatinya. Jika memang ada sesuatu, dan Li Han datang secara pribadi, itu mungkin akan menjadi masalah besar. Dia berkata, Nonali, tolong, seseorang, siapkan meja. Segera, sebuah meja baru muncul di depan. Li Han duduk, dan baru pada saat itulah para penggarap panggung Raja Surgawi yang hadir mengambil tempat duduk mereka. Setelah kedatangan Li Han, para penggarap alam surga hampir tidak berbicara. Suasana benar-benar sunyi. Setidaknya setengah dari kultifator alam surga yang hadir melihat Li Han untuk pertama kalinya, termasuk anak-anak dari berbagai pemimpin klan. Terlepas dari jenis kelaminnya, mereka yang melihat Li Han untuk pertama kalinya berdiri terpaku di tanah dalam keadaan linglung. Mereka tidak dapat mengalihkan pandangan mereka dan tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka. Cantik. Dia sangat cantik hingga memabukkan. Bahkan dengan kecantikan heroik seperti itu, masih sulit bagi orang untuk melepaskan diri darinya. Setelah Li Han muncul, semua pria dan wanita yang hadir dibayangi. Bahkan Jiang Xiao, yang berpakaian mewah, juga sama. Meng Lu dan He Xin juga sama. Setelah melihat Li Han, orang-orang yang sedang mengobrol di pavilion tiba-tiba mengerti mengapa Cusing mengatakan bahwa penampilan Meng Lu dan He Xin biasa saja. Jika mereka dibandingkan dengan wanita seperti Li Han, mereka hanya bisa dianggap biasa saja. Mungkin, biasa saja, sudah menjadi penilaian tinggi terhadap kedua wanita tersebut. Li Han tentu saja tidak menyadari pengekangan semua orang. Faktanya, dia sama sekali tidak tertarik dengan pernikahan tersebut. Namun, ia merasa hanya akan muncul saat pertemuan penting dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Pernikahan ini adalah kesempatan bagus, tapi dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Li Han tidak bermaksud menimbulkan masalah bagi orang lain. Dia datang tanpa diundang. Jika kehadirannya menimbulkan pengaruh buruk atau bahkan mempengaruhi keseluruhan pernikahan, Li Han akan merasa tidak enak di hatinya. Li Han selalu ramah dan tidak malu-malu. Segera, dia melihat ke arah Ning Tian Chang di sampingnya dan berkata, Pemimpin klan Ning, Kenapa saya tidak pergi dulu? Mendengar Li Han pergi, Ning Tian Chang segera menggelengkan kepalanya. Ini adalah pertama kalinya Li Han bertemu mereka tanpa urusan apapun. Sejujurnya, Ning Tian Chang sedikit tersanjung. Bagaimana dia bisa membiarkan Li Han pergi? Dia berkata, Bagaimana Anda bisa membiarkan para tamu pergi ketika mereka baru saja tiba? Izinkan saya memperkenalkan pengantin baru kepada Nonali. Saat dia berbicara, Ning Tian Chang menoleh untuk melihat meja pengantin baru dan mengangkat tangannya. Ning Ji dan Jiang Xiao segera berdiri dan berjalan menuju Li Han. Ini putra bung suku, Ning Ji. Ini menantu perempuanku, Jiang Xiao. Setelah Ning Tian Chang memperkenalkan mereka, dia berkata kepada Ning Ji dan Jiang Xiao, panggil dia Jendral Li. Jendral Li, Ning Ji dan Jiang Xiao segera membungkuk dan berkata, Halo. Li Han tersenyum dan berkata, Saya datang terburu-buru, jadi saya hanya menyiapkan hadiah. Saat dia berbicara, Li Han mengeluarkan kotak brokat dari cincin intersepatialnya. Ning Ji dengan cepat mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tentu saja, dia tidak bisa membuka kotak brokat di depan para tamu. Ning Ji dan Jiang Xiao sangat gugup di depan Li Han. Ning Tian Chang juga bisa melihatnya. Untuk mencegah mereka merasa malu, dia meminta mereka pergi. Li Han memperhatikan mereka berdua pergi sampai mereka kembali ke tempat duduk masing-masing. Di samping meja ini, ada sesosok tubuh yang duduk di meja lain dengan punggung menghadap Li Han. 4078 Saat dia melihat sosok ini, mata Li Han jelas berubah. Seperti Luan dan Fuyu, Li Han juga memiliki sepasang mata yang unik. Tampaknya ada bintang berwarna darah di matanya. Ini berbeda dengan mata Fuyu yang berbintang. Mata Fuyu yang berbintang memiliki banyak bintang yang bersinar di dalamnya, sedangkan Li Han hanya memiliki satu di matanya. Namun, meski hanya ada satu, bintang berwarna darah ini bahkan lebih besar, dan tepinya buram, seolah terus melonjak. Selain bintang berwarna darah, ada juga jejak cahaya berwarna darah di bagian mata lainnya. Namun, ia tidak terang dan tampak sangat dalam, seolah-olah itu adalah alam semesta tanpa batas. Namun, di alam semesta yang luas ini, hanya ada satu bintang berwarna darah. Namun, sepasang mata inilah yang sebenarnya melihat sosok ini. Di sampingnya, banyak ahli panggung Raja Surgawi terkejut melihat Li Han tidak mengalihkan pandangannya dan berbalik untuk melihat. Li Han merasa sosok ini sangat familiar, tapi dia tidak tahu apa yang familiar darinya. Namun, Li Han tidak membiarkan dirinya memikirkannya begitu saja. Setelah merenung sejenak, dia berdiri dan berjalan menuju sosok itu. Li Han berdiri dan langsung menjadi pusat perhatian. Dan target Li Han juga menjadi target antisipasi semua orang. Li Han berjalan menuju Ning Ji dan Jiang Xiao, menyebabkan mereka terlonjak ketakutan. Mereka duduk di kursi masing-masing, tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun mereka tidak mengetahui identitas sebenarnya Li Han, ini adalah wanita yang bahkan kenam leluhur pun memperlakukannya dengan setara. Mustahil baginya untuk tidak panik. Untuk sesaat, dia mengira dia telah melakukan kesalahan. Ketika Li Han hendak berjalan di depannya dan memastikan bahwa pihak lain sedang mencarinya, dia buru-buru ingin berdiri. Namun, sebelum Ning Ji bisa berdiri, Li Han tiba-tiba berbelok ke kanan dan berjalan ke meja lain. Halo, suara Li Han jelas dan cerah saat dia berbicara. Perhentian dan kata-kata Li Han segera memungkinkan semua orang untuk memastikan tujuan sebenarnya Li Han. Orang yang diajak bicara Li Han bukanlah Ning Ji dan Jiang Xiao, tapi... Chu Xing. Ning Ji dan Jiang Xiao melihat pemandangan ini dengan kaget, begitu pula semua orang. Para ahli panggung Raja Surgawi semuanya memandang pria ini. Selain ahli tahap Raja Surgawi dari klan Ning, tidak ada orang lain yang memperhatikan orang ini. Dong Dong. Jantung Luan berdebar kencang. Pada saat ini, tidak ada yang tahu betapa gugupnya lautan kesadarannya. Bahkan ketika dia berjalan melewati para ahli panggung Raja Surgawi dari klan teratas selama pesta pernikahan, dia tidak gugup sama sekali. Namun, saat ini, dia sangat gugup. Karena, dia tidak berani menatap Li Han. Dia tidak tahu kenapa, tapi intuisinya memberitahunya bahwa jika dia menatap Li Han dengan matanya, dia akan segera mengenalinya. Tetapi jika dia tidak mengangkat kepalanya sekarang, itu akan menjadi lebih aneh lagi. Luan segera terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Dia hanya bisa berjudi. Karena itu, Luan mengangkat kepalanya dan menatap Li Han dengan mata setengah terbuka. Melihat wajah orang ini, Li Han jelas terkejut. Terlihat jelas bekas luka di wajah pria itu, terutama di sekitar matanya. Terlebih lagi, matanya merah, seolah-olah dia sudah lama tidak tidur. Melihat orang ini dari dekat, mengukur wajahnya dan cara dia duduk dengan kaki terbuka lebar dengan santai, rasa keakraban Li Han menghilang tanpa jejak. Halo, Luan tidak bangun dan berkata, ada apa? Melihat bahwa Cusing sebenarnya tidak bangun untuk menjawab, hati Ning Ji dan Jiang Xiao menegang, sangat bingung. Semua orang yang hadir berkeringat deras di dalam hati mereka. Ini sungguh tidak sopan. Namun, Li Han tidak keberatan. Dia hanya tersenyum dan berkata, maaf, saya salah mengira kamu adalah orang lain. Setelah mengatakan itu, Li Han meninggalkan tempat itu dan berjalan kembali ke tempat duduknya. Tidak ada yang menyangka bahwa Li Han tidak hanya tidak marah, dia juga sebenarnya meminta maaf karena mengganggu mereka. Ini mengejutkan semua orang yang hadir, termasuk para ahli panggung Raja Surgawi. Kita harus tahu bahwa Li Han adalah wanita yang sangat kuat dalam menangani suatu masalah. Siapa sangka dia akan meminta maaf atas tindakannya, dan kepada seseorang yang tidak layak disebut sama sekali. Setelah Li Han pergi, Luan menundukkan kepalanya, berusaha sekuat tenaga untuk menekan rasa gugup di hatinya, untuk menghindari masalah dengan auranya. Begitu ada masalah serius dengan auranya, bahkan cincin abadi penyembunyian mungkin tidak bisa melindunginya. Untungnya, ketika Li Han sedang berjalan, Luan segera memperhatikan dan menyadari bahwa dia mungkin ada di sini untuk menemuinya. Karena itu, ketika dia menutup matanya dengan sekuat tenaga, dia juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuat matanya merah untuk menyembunyikan fakta bahwa dia berada dalam kegelapan. Untungnya, dia berhasil tepat waktu. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu apa konsekuensinya. Terlebih lagi, meski matanya dalam keadaan aneh, dia tidak yakin apakah dia bisa menipu Li Han. Setelah Li Han kembali ke meja, dia tidak tinggal lama. Dia menggunakan alasan pergi ke tempat lain untuk mengunjungi klan Ning dan pergi. Setelah Li Han pergi, perjamuan menjadi meriah kembali. Namun, keributan itu bukan lagi tentang pengantin baru, juga bukan tentang percakapan sebelumnya. Sebaliknya, ini semua tentang wanita sebelumnya. Harus dikatakan bahwa setelah semua orang melihat Li Han, semua wanita di perjamuan itu pucat jika dibandingkan, termasuk pengantin wanita, Jiang Xiao. Seolah-olah dia kehilangan cahayanya. Untungnya, semua orang memahami etika dan tahu bahwa tidak sopan membicarakan masalah ini dengan keras saat ini. Mereka masih ingin kembali ke klan masing-masing dan mendiskusikannya sepuasnya. Dengan kedatangan Li Han yang tiba-tiba dan suasana yang terjadi selanjutnya, perjamuan segera berakhir. Saat ini, semua orang mengirim pengantin baru ke depan istana, tetapi mereka tidak terlalu mengganggu mereka dan pergi. Di istana dan halaman, selain pengantin baru, hanya ada dua pelayan dan Luan yang tersisa. Namun, jika waktunya tiba, Luan juga akan pergi. Ini adalah sesuatu yang Luan katakan pada Jiang Xiao sebelum jamuan makan. Jika dia menghilang, berarti dia sudah pergi. Dia menyuruh Jiang Xiao memikirkan alasan dan dia akan kembali dalam lima hari. Luan dan kedua pelayannya menunggu di pavilion di halaman. Luan tidak berbicara, sementara kedua pelayan itu berbicara dengan lembut menggunakan kesadaran spiritual mereka. Meski merupakan transmisi rasa spiritual, namun dari ekspresi keduanya terlihat keduanya pasti sedang mendiskusikan sesuatu yang berhubungan dengan kamar pengantin. Setelah beberapa saat, Luan berkata kepada kedua pelayan itu, ada yang harus kulakukan, aku pergi. Kedua pelayan itu terkejut dan menatap Luan. Meski penasaran, mereka tidak berhak bertanya dan hanya bisa mengangguk. Karena itu, Luan dengan cepat mengaktifkan susunan teleportasi dan menghilang dari klan Ning. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Heaven Star River, markas garis depan Fuklan. Sosok Luan muncul di kamar kerja Fuyu. Segera, Fuyu juga muncul. Setelah membantu Luan membersihkan riasannya dan melihat Luan berganti pakaian, Fuyu memperhatikan bahwa ekspresi Luan sepertinya tidak benar. Berkali-kali dia mengunjungi galaksi roh dan menghadapi begitu banyak bahaya, dia tidak pernah menunjukkan ekspresi seperti itu. Kita harus tahu bahwa Luan adalah orang yang sangat tenang. Agar situasi seperti ini bisa terjadi, pasti ada masalah yang sangat besar. Apa yang salah? Fuyu bertanya dengan lembut. Luan yang baru saja berganti pakaian, menarik nafas dalam-dalam dan menatap istrinya. Dia menceritakan semua yang terjadi di jamuan makan itu. Dia pertama kali bercerita tentang nama keluarga enam marga, nama enam kepala marga dan beberapa orang penting. Fuyu mendengarkan dengan cermat, tetapi dia tahu bahwa nama-nama ini tidak cukup untuk menimbulkan reaksi besar dari Luan. Dia mengenal suaminya dengan sangat baik. Dia masih menunggu jawaban. Setelah dia selesai menceritakan segalanya padanya, Luan menarik nafas dalam-dalam lagi. Mata gelapnya dipenuhi dengan keseriusan. Dia berkata pada Fuyu, Aku melihat Lihan. Saat dia mengatakan itu, hati Fuyu bergetar. Lihan. Bahkan mata Fuyu yang berbintang pun mengalami sedikit perubahan. Ini cukup untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh Lihan. Dia tiba-tiba muncul di jamuan makan. Dia pasti datang tanpa diundang. Namun selama proses tersebut, dia tiba-tiba meninggalkan tempat duduknya dan berjalan di depan saya di depan semua orang untuk menyambut saya. Luan berkata dengan suara yang dalam, saya merasa jika dia melihat mata saya, dia akan segera mengenali saya. Jadi saya membuat mata saya merah. Tapi meski begitu, aku tetap khawatir. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar bisa membodohinya. Fuyu ragu-ragu. Setelah dua tarikan nafas, dia bertanya, apa yang terjadi setelah itu? Dia hanya tinggal kurang dari waktu sebatang dupa sebelum pergi. Dia tidak pernah kembali. Luan berkata, Tidak ada yang datang mencari masalah denganku. Fuyu sedikit mengangguk. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa ekspresi Luan begitu buruk. Lihan ini memang bukan orang biasa. 4079. Setelah Luan selesai berbicara, terjadi kehaningan. Faktanya, Fuyu ragu-ragu. Kali ini, bahkan dia tidak tahu apakah dia harus membiarkan Luan terus pergi ke Sungai Spirit Star, karena itu memang terlalu berbahaya. Penampilan Luan bisa menipu orang biasa, tapi tidak peduli riasan apa yang dia kenakan, dia tidak bisa menipunya. Fuyu sangat yakin akan hal ini. Namun, dia tidak tahu apakah itu karena keakrabannya dengan Luan atau karena mata bintangnya. Liu Yi tidak memiliki mata khusus, tapi dia bisa mengenali Luan secara sekilas. Ini mungkin membuktikan bahwa itu bukanlah kemampuan Star Eyes. Namun meski begitu, setiap mata spesial itu unik, dan kemampuannya sangat berbeda. Tidak ada kemampuan yang sebanding. Mata bintang tidak bisa melakukannya, tapi bukan berarti mata Li Han tidak bisa melakukannya. Dan mundur selangkah, Liu Yi bisa mengenali Luan, yang berarti orang yang sangat akrab dengan Luan bisa mengenali Luan. Li Han telah bertemu Luan berkali-kali dan bahkan menggunakan kemampuan matanya pada Luan. Dia sangat akrab dengan aura Luan, jadi tidak mengherankan jika Li Han mengenali Luan. Tapi, jika Li Han benar-benar mengenali Luan, kenapa dia tidak mengambil tindakan terhadap Luan? Jika dia benar-benar mengenali Luan, Fuyu tidak bisa memikirkan alasan untuk tidak mengambil tindakan terhadap Luan. Semua orang yang hadir berasal dari klan teratas, dan ada juga pemimpin klan dari enam klan teratas. Menangkap Luan sangat mudah. Luan jelas merupakan seseorang yang harus disingkirkan oleh klan Roh, dan mereka bahkan bisa memulai perang untuk menyingkirkan Luan. Ini berarti bahwa ini adalah sesuatu yang telah disepakati oleh seluruh klan Roh, jadi mengapa Li Han tidak melakukannya? Secara logika, Li Han tidak punya alasan untuk melepaskan Luan, jadi mungkin saja Li Han tidak mengenali Luan. Tetapi bahkan Fuyu pun tidak berani mengkonfirmasi kesimpulan ini. Fuyu merenung. Dia tahu bahwa banyak hal yang tidak sederhana dan tidak dapat disimpulkan dengan alasan paling mendasar. Mungkin Li Han punya alasan sendiri untuk mengungkap Luan. Lagi pula, ketika Luan masih menjadi guru surgawi tingkat delapan, orang-orang dari Sukuroh telah datang ke planet abadi untuk menyerang Luan. Namun, saat Li Han menemukan Luan, dia tidak melakukan apapun. Sebaliknya, dia ingin membujuk Luan untuk kembali ke Sukuroh. Selain itu, wanita ini memiliki mata yang istimewa. Dia tidak tahu apa kekuatan mata ini. Bukan tidak mungkin mata ini bisa memberi semacam inspirasi pada Li Han. Fuyu ragu-ragu, begitu pula Luan. Namun, Luan tidak merenung seperti Fuyu. Sebaliknya, setelah tiga tarikan napas, dia berkata kepada istrinya, saya akan terus bekerja di spirit galaksi. Begitu dia mengatakan ini, mata Fuyu yang berbintang bersinar dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Luan. Terlepas dari apakah Li Han mengenaliku atau tidak, pada akhirnya dia tidak melakukan apapun padaku, kata Luan dengan serius. Bahkan jika dia mengenaliku, itu berarti dia punya alasan untuk tidak menyerangku. Apapun alasannya, jika dia tidak menyerangku kali ini dan melepaskanku, itu berarti dia tidak akan menyerangku di masa depan. Oleh karena itu, apapun kebenarannya, saya akan baik-baik saja. Ketika Fuyu mendengar kata-kata Luan, dia tidak merasa tercerahkan. Sebaliknya, dia sedikit mengernyit. Jika Luan bisa memikirkan hal ini, mustahil baginya untuk tidak memikirkannya. Dia berkata, dia tidak menyerangmu kali ini, tapi itu tidak berarti dia tidak akan menyerangmu di masa depan. Tidak ada alasan untuk ini. Kemungkinan besar dia sedang menunggu kesempatan untuk menyerang Anda ketika dia berpikir sudah waktunya untuk melakukannya. Dan kita tidak punya cara untuk mengetahui waktu ini. Saat mendengar perkataan istrinya, hati Luan menegang. Dia memang berpikir terlalu sederhana. Kalau begitu, apakah kita akan menyerah begitu saja? Luan mengerutkan kening dan berkata, tidak mudah bagiku untuk menyelinap ke klan teratas dan mengumpulkan informasi berguna. Bukankah sayang untuk pergi sekarang? Kasihan lebih baik daripada kehilangan nyawamu. Fuyu berkata, kehidupan suamiku lebih penting daripada sejarah 90 ribu tahun. Baik bagi saya atau perang, itu sama saja. Luan sedang berjuang di dalam hatinya. Sebenarnya dia sangat ingin pergi. Meskipun dia tahu ada bahaya, dia tidak mengira bahayanya akan sebesar itu. Jika dia mundur hanya karena lihan, dia tidak akan bersedia melakukannya. Saya akan mencoba lagi. Luan merenung dalam waktu lama, lalu menarik nafas dalam-dalam, memandang istrinya dan berkata, menurutku situasinya tidak terlalu serius. Jika lihan menemukanku lagi, atau mengirim orang lain untuk bertele-tele, bahkan jika dia tidak menyerangku, aku pasti tidak akan menjalankan misinya lagi. Jika lihan benar-benar datang mencariku lagi, aku yakin dia tidak akan langsung menyerangku. Kata-kata Luan sangat jelas, dia memberinya kesempatan lagi. Jika sesuatu yang aneh terjadi lagi, dia akan segera menarik diri dan tidak berlama-lama. Namun meski begitu, Fuyu masih sangat ragu. Bahkan ketika dia mengambil keputusan tertinggi dalam perang, dia tidak pernah ragu. Namun, saat ini, dia sedang berjuang. Aku juga ingin melakukan sesuatu, Luan memandang Fuyu dengan serius dan berkata, untuk membantumu dan perang. Fuyu memandang Luan dan akhirnya berkata dengan lembut, baiklah. Mendengar persetujuan istrinya, Luan tersenyum. Ia tahu istrinya pasti sangat mengkhawatirkannya, namun ia tidak akan mengungkapkannya secara langsung seperti ketujuh wanita itu. Dia berkata dengan lembut, jangan khawatir, saya akan baik-baik saja. Fuyu menganggup dengan lembut, tetapi ada beberapa kata yang tidak dia ucapkan dengan lantang. Oh, benar, Luan tidak ingin istrinya berdiam diri seperti ini, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia mengubah topik dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana Extinction Star Stream. Apakah ada kemajuan? Klan Hachiko, Raja Abadi, dan Utusan Suci semuanya telah pergi, tapi sejauh ini belum ada kemajuan. Fuyu berkata dengan lembut, kita bahkan tidak bisa pergi ke tempat di mana klan Dewa Mistik pergi sebelumnya. Kekuatan aliran bintang memiliki dampak besar pada indera ilahi. Kita tidak bisa tinggal lama di sana. Jawaban istrinya tidak disangka-sangka oleh Luan. Bagaimanapun, sangat sulit bagi klan Hachiko untuk melakukan apa yang tidak dilakukan oleh empat ras besar di masa lalu dan apa yang tidak dilakukan oleh ras roh di masa sekarang. Meskipun Raja Surgawi dapat bergerak di alam semesta yang luas, masih ada tempat yang tidak dapat mereka datangi. Misalnya, manusia surga dikatakan dapat bertahan hidup di planet, namun masih ada beberapa planet yang dilarang bagi manusia surga. Fuyu masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Luan tidak akan menyianyiakan waktu istrinya dan meninggalkan planet ini. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Planet Abadi, di ruang bawah tanah tertentu. Ada dua sosok di ruang sepanjang 3 km itu. Mereka adalah Luan dan Liu Yi. Luan memberitahu Liu Yi semua yang terjadi kali ini. Dia tidak menyembunyikan apapun darinya. Memang, Liu Yi sangat mengkhawatirkan keselamatannya. Dia mengira Li Han adalah orang yang sangat berbahaya. Liu Yi tidak akan pernah melupakan Li Han. Meskipun dia hanya melihat Li Han di konferensi apotekar, kecantikan dan temperamen wanita ini tak terlupakan. Mungkin kecantikan tidak berbahaya, tetapi semakin kuat temperamennya, semakin berbahaya. Li Han adalah orang seperti itu. Setelah mendengar permintaan Luan untuk pergi ke Sungai Spirit Star untuk bertarung, Liu Yi sangat khawatir. Dia tidak tahu mengapa suaminya setuju melakukan hal seperti itu, tetapi dia juga tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia membujuknya, itu akan sia-sia. Hal seperti ini sudah terjadi berkali-kali. Jika perkataannya dapat menentukan tindakan suaminya, dia tidak akan membiarkan suaminya melakukan banyak hal. Benar, apakah Yun Bing memikirkan informasi baru? Luan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, dia menyebutkan tablet batu api suci sebelumnya. Apakah ada tindak lanjutnya? Tidak. Liu Yi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, dia hanya bisa memikirkan sebanyak ini. Meskipun dia sedikit kecewa, Luan tahu bahwa hal semacam ini tidak bisa dipaksakan. Dalam lima hari berikutnya, Luan tidak berkultivasi. Sebaliknya, dia meluangkan waktu setiap hari untuk pergi ke markas besar aliansi tripartit dan tampil di depan umum. Selain Fuyu, Liu Yi, dan Fuyu ini, tidak ada yang tahu bahwa dia telah pergi ke Sungai Spirit Star. Mereka semua mengira dia bersembunyi di planet abadi selama perang. Karena itu, ada beberapa kata-kata tidak menyenangkan tentang dirinya di tim. Namun, Luan tidak mempedulikan hal ini. Alasannya sederhana dan mudah dimengerti. Ia tahu banyak orang yang hanya mengeluh, apalagi setelah temannya terbunuh atau terluka. Mereka pasti membutuhkan alasan untuk melampiaskannya. Lima hari kemudian, dia kembali ke Sungai Spirit Star. 4080. Luan tidak pergi ke klan Ning secara langsung. Sebaliknya, dia menemui Wang Wei dan bertanya apakah dia memiliki informasi tentang sejarah 90 ribu tahun. Meskipun dia telah menjalin hubungan dengan klan papan atas, dia tidak akan menyerah pada sumber informasi lain karena hal ini. Dia membutuhkan informasi tentang klan tingkat atas dan klan tingkat pertama. Selain itu, kemungkinan besar klan kelas satu dapat memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh oleh klan tingkat atas. Adapun Wang Wei, dia merasa sangat rumit saat melihat Luan lagi. Dia tidak bertemu Luan setidaknya selama 20 hari, dan dia banyak berpikir selama ini. Sekarang dia menghadapi Luan, hatinya sangat tenang. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Luan, meskipun dia tidak pernah mengungkapkannya kepada Luan. Kini, yang tersisa hanyalah penyesalan. Sebagai anggota klan Jiang, Wang Wei secara alami tahu bahwa nona tertua telah menikah. Namun, dengan status Wang Wei, dia hanya mengetahui bahwa pihak lain berasal dari klan tingkat atas. Dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui nama belakang pihak lain. Wang Wei telah bertanya-tanya dan mengetahui bahwa Luan telah pergi bersama tim klan Jiang untuk menghadiri pesta pernikahan hari itu dan tidak pernah kembali. Ini berarti Luan telah memasuki klan tingkat atas, yang merupakan berkah yang tidak bisa diminta oleh orang-orang klan Jiang. Tentu saja, betapapun besarnya berkah dan keberuntungan, itu tidak ada artinya bagi Luan. Bagaimanapun, Luan tidak lagi memiliki kepribadian yang mandiri. Saya punya berita. Wang Wei memandang Luan dan berkata dengan lembut, kamu tahu tentang tindakan kami sebelumnya. Kami telah berdagang dengan mereka dan bertukar informasi. Namun, kami telah menyusup ke departemen internal mereka dan menyuap petugas intelijen yang sangat penting untuk menyadap informasi yang sangat penting. Informasi ini belum dikirim ke supervisor. Informasi apa? Luan bertanya. Sebuah faksi secara tidak sengaja menemukan benda asing di sebuah planet dan sedang mencari pembeli, kata Wang Wei. Tuan muda keempat ingin kita mendapatkan benda asing ini. Kita bisa membelinya atau merebutnya. Apapun cara yang kita gunakan, selama kita bisa mendapatkan benda asing tersebut, tidak apa-apa. Luan terkejut saat mendengar ini dan bertanya, apakah kamu sudah menghubungi faksi ini? Sudah, kata Wang Wei. Namun, faksi ini sangat berhati-hati dan serakah. Mereka telah menemukan banyak pembeli dan ingin mereka menawar bersama. Penawar tertinggi akan mendapatkannya. Bagaimana mereka bisa menawar tanpa melihat barangnya? Luan berkata, lagi pula, faksi ini tidak boleh membawa benda asing itu untuk dilihat pembeli. Kalau tidak, itu akan terlalu berbahaya. Itu benar. Wang Wei berkata, oleh karena itu, faksi ini akan mencatat kemunculan item tersebut di batu ilahi tersembunyi dan menunjukkannya kepada setiap pembeli selama penawaran. Orang dengan tawaran tertinggi harus membayar uangnya di depan semua orang. Setelah menerima uang, mereka akan membawa orang tersebut pergi dan pergi ke bintang lain untuk mengambil benda asing tersebut. Luan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Faksi ini memang sangat berhati-hati. Selain itu, dengan cara ini, mereka juga dapat melindungi kepentingan pemilik akhir dan mencegahnya dirampas oleh penawar lain. Tentu saja, prasyaratnya adalah kekuatan itu tidak berbohong. Kemungkinan lainnya adalah setelah organisasi memperoleh uang, mereka akan membawa orang tersebut ke planet asing, membunuhnya, dan kemudian terus menjual benda asing tersebut. Bukan tidak mungkin situasi seperti itu bisa terjadi. Sebaliknya, hal itu sangat mungkin terjadi. Karena ada banyak pembeli yang menawar bersama, tentu saja akan ada waktu yang akurat untuk menawar. Luan bertanya, Kapan? Lusa? Kata Wang Wei. Apakah kamu yakin akan sukses? Luan bertanya lagi. Sejujurnya, tidak. Wang Wei berkata, Kami tidak tahu siapa pembeli lainnya, tapi mereka yang bersedia membeli barang-barang ini kemungkinan besar adalah setelah rahasia 90 ribu tahun. Bahkan mungkin ada orang dari klan Bagu atau orang dari klan lain. Dalam perlombaan roh kita, jika mereka berasal dari spirit Rache, itu akan baik-baik saja. Namun, jika mereka benar-benar bertemu dengan seseorang dari klan Hachiko, itu akan sangat sulit. Hidup mereka mungkin dalam bahaya. Luan tahu bahwa Wang Wei mengatakan yang sebenarnya dan terus bertanya, Jika kita benar-benar mendapatkan barang itu, apakah kita harus segera memberikannya kepada Jiangping? Bisakah kita tidak menyerahkannya? Itu tidak mungkin. Wang Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan muda keempat sangat menghargai masalah ini dan ingin kita berempat pergi bersama. Tiga lainnya akan mengawasi. Saya tidak bisa menanggungnya sendirian. Luan mengerutkan kening. Ini memang merupakan masalah yang sulit untuk diatasi. Jika tiga lainnya tidak berpartisipasi, dia bisa pergi bersama Wang Wei. Namun, jika tiga lainnya bergabung, dia tidak bisa beraksi bersama. Kecuali, Apakah mungkin saya menjadi pembeli? Luan memikirkannya dan bertanya pada Wang Wei, Bisakah Anda membantu saya menghubungi pasukan ini? Mendengar perkataan Luan, Wang Wei sedikit terkejut dan bertanya, Kamu ingin bersaing dengan Tuan muda keempat? Ya, Luan menganggup dan berkata, Ini cara paling sederhana. Wang Wei memandang Luan dengan heran dan menemukan bahwa Luan tidak bercanda. Dia berpikir keras dan berkata, Saya dapat membantu Anda menghubungi mereka. Ini tidak akan mengungkap apapun, tetapi bagaimana Anda menyembunyikan diri. Semua orang akan menawar bersama. Jika Anda muncul, Anda akan dikenali oleh mereka bertiga. Tidak apa-apa. Luan berkata, Aku bisa menyamar. Aku punya caraku sendiri. Mendengar tekat Luan, Wang Wei tidak berusaha membujuknya lagi. Dia berkata, Baiklah, saya akan membantu Anda menghubungi pihak kepolisian, tetapi Anda harus menemui mereka terlebih dahulu besok. Mereka perlu mengonfirmasi sumber keuangan Anda sebelum mengizinkan Anda berpartisipasi dalam penawaran. Tidak masalah, kata Luan. Luan didampingi oleh Nona Muda Tertua, jadi Wang Wei tidak khawatir Luan tidak punya uang. Dia berkata, Tunggu aku di bintangku besok siang. Menyamarkan dirimu dengan baik, aku akan mengantarmu ke sana. Oke, Luan mengangguk, bangkit, dan berkata, Saya masih harus menemui Nona Muda Tertua. Saya akan pamit dulu. Wang Wei tidak menyangka Luan akan pergi setelah dia selesai berbicara. Meskipun Luan sudah menjadi boneka, dia ingin tinggal bersama pria ini untuk sementara waktu. Namun, dia tahu bahwa pria ini tidak memenuhi syarat untuk setuju. Dia hanya bisa bangun dan mengirimnya pergi. Arai teleportasi terbuka, dan sosok Luan segera menghilang. Hanya Wang Wei yang ditinggal sendirian untuk waktu yang lama. Sayangnya, dialah satu-satunya pria yang disukainya. Dia sangat menyesalinya. Ketika Nona Muda Sulung dan Luan mengalami konflik di jamuan makan, mengapa dia tidak berinisiatif membantu Luan? Mungkin segalanya tidak akan berkembang sejauh ini. Namun, sekarang sudah terlambat untuk memikirkan apapun. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, sungai Bintang Roh, Bintang Klanning. Di barat daya kota raja, arai teleportasi muncul di halaman, dan sesosok tubuh keluar. Itu adalah Luan. Luan adalah boneka, Jiang Xiao. Selain itu, Ning Ji mempercayainya dan bahkan memanggilnya saudara. Tentu saja, dia memenuhi syarat untuk meninggalkan arai teleportasi di sini. Posisi Luan masih agak jauh dari istana. Dia pertama kali melihat keempat pelayan di luar istana. Dua di antaranya adalah pelayan Klan Jiang, sedangkan dua lainnya adalah pelayan Klan Ning, mengenakan pakaian Klan Ning. Bagaimanapun, ini adalah halaman Ning Ji. Tentu saja, tidak mungkin tidak ada pelayan dari Klan Ning. Luan melihat kedua pelayan ini untuk pertama kalinya. Dengan dua pelayan ini, dia harus lebih memperhatikan komunikasinya dengan Jiang Xiao. Kalau tidak, bahkan jika dia menggunakan pengorbanan kesadaran spiritual sebagai kedok, dia akan dicurigai. Luan berjalan di depan keempat pelayan itu. Meskipun kedua pelayan itu belum pernah melihat Luan sebelumnya, mereka bisa menebak identitas Luan dan tidak mengatakan apapun. Kedua pelayan Klan Jiang membungkuk sedikit pada Luan dan berkata, Tuan Mudacu. Luan mengangguk sedikit dan bertanya, apakah nona muda sulung ada di dalam? Iya, salah satu dari mereka berkata. Luan mengangguk sedikit, berjalan melewati keempat pelayan, dan langsung menuju istana. Dia masih berpura-pura berhenti di depan pintu dan meminta instruksi. Dia membungkuk dan berkata, nona muda sulung. Masuk, sebuah suara segera terdengar dari dalam. Luan mendorong pintu masuk tapi tidak menutupnya. Jiang Xiao tidak berada di aula luar, tetapi di dalam. Luan masuk ke dalam dan melihat Jiang Xiao duduk di kursi sambil membaca buku. Ini pertama kalinya Luan melihat Jiang Xiao membaca buku. Dari wajah Jiang Xiao, Luan tidak melihat sedikitpun ketertarikan pada buku ini. Sebaliknya, saat dia melihatnya, matanya berbinar. Faktanya adalah Jiang Xiao tidak tertarik dengan buku ini. Itu murni karena dia bosan. Setelah menikah dengan klan Ning, bahkan dia tidak bisa meninggalkan klan Ning sesuka hati. Setidaknya, dia harus mendapatkan izin Ning Ji. Ning klan memiliki aturannya sendiri dan sangat ketat dalam hal ini. Bahkan jika Ning Ji setuju, ada batasan berapa kali dan berapa lama dia bisa pergi setiap bulannya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Dia tidak bisa bermain-main, dan dia tidak bisa marah sesuka hati. Dia harus bertindak seperti seorang Nyonya. Dari fakta bahwa Jiang Xiao mengeluarkan sebuah buku untuk dibaca, terlihat jelas betapa bosannya dia. Untuk percakapan selanjutnya, keduanya secara alami menggunakan kesadaran spiritual untuk berkomunikasi. Alasan apa yang kamu temukan untukku? Luan meminta untuk mencegah dirinya membocorkan rahasia. Tidak ada apa-apa. Jiang Xiao berkata, saya berkata bahwa Anda telah memahami sesuatu dan meminta Anda untuk berkultivasi. Kembalilah ketika Anda keluar. Bagaimanapun, kegagalan untuk memahami adalah hal yang sangat umum. Ini bukan masalah besar meskipun kekuatan Anda meningkat. Selain itu, dengan cara ini, Anda dapat mengontrol sepenuhnya kapan Anda kembali. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia memandang Jiang Xiao dengan sedikit apresiasi di matanya. Terima kasih telah menonton!